Melihat tubuh Suan Huang Dharma Su Fang diserang, sosok Suan Tian Cheng melintas dan maju ke depan tubuh Suan Huang Dharma, menatap sosok yang muncul. Pendatang baru itu tampak berusia tiga puluhan. Rambutnya acak-acakan, dan penampilannya sangat biasa. Matanya tajam dan berapi-api. Hanya satu pandangan darinya sudah cukup untuk membuat orang merasa seolah jiwa mereka sedang dibakar. Dia mengenakan jubah merah besar yang sepertinya diwarnai merah darah. Tubuhnya penuh dengan niat membunuh, seolah-olah dia baru saja keluar dari medan pembunuhan. Di lengan kanan jubah, ada sulaman sembilan bintang hitam kecil. Mereka tidak disulam dengan sutra tetapi dibentuk dengan pola dao. Tampaknya mereka memiliki arti khusus. Melihat pakaian orang ini, Master Sekte Glumwater berseru, komandan pembunuh darah bintang sembilan. Cahaya ilahi leluhur Gregen berubah seketika. Dia buru-buru mengirimkan pemikiran kepada Su Fang, anak ini tidak sederhana. Kamu harus berhati-hati. Badan Dharma Suanyang Su Fang menjawab, Naga tua, orang ini menyebut Yang Seng Tian. Dia pasti ahli dari kota biru kuno yang diundang oleh Yang Seng Tian. Apakah Anda kenal orang ini? Ya, saya memiliki kesan tentang orang ini. Namanya Yang Ding Tian. Dia pernah diajar oleh Dewa Surgawi. Meskipun budidayanya hanya di puncak alam Daolord atas, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia mungkin sebanding dengan Ling Xing Chen. Dia adalah ahli kuat yang bisa membunuh Daolord. Apakah dia benar-benar kuat? Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat orang ini, perhatikan baik-baik sembilan bintang hitam di lengan kanannya. Itu adalah simbolnya. Simbol apa? Itu berarti orang ini telah berlatih di lembah darah di hutan belantara yang terbengkalai di surga dan memiliki catatan yang gemilang. Dia sekarang menjadi komandan pembunuh darah bintang sembilan. Lembah darah. Komandan pembunuh darah. Su Fang belum pernah mendengarnya. Gregen leluhur kemudian menjelaskan. Apa yang disebut lembah darah adalah tempat berbahaya di hutan belantara yang tertinggal surga. Dikatakan bahwa Dong Suan Dao Zu secara pribadi membunuh seorang ahli alien yang sangat kuat dan menyempurnakan tubuh dharmanya. Itu digunakan sebagai tempat pelatihan bagi para penggarap alam ilahi Suan Timur. Lembah darah berisi niat membunuh yang mengerikan dan monster darah yang dibentuk oleh pikiran ahli alien. Oleh karena itu, itu adalah tempat paling berbahaya di seluruh Heaven Forsaken Wilderness. Namun, lembah darah juga merupakan tempat untuk memperoleh kekayaan tertinggi. Dikatakan bahwa pelatihan di lembah darah tidak hanya dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan dan hati dao seseorang, tetapi juga membunuh cukup banyak monster darah untuk mendapatkan tubuh dharma khusus yang disebut tubuh darah. Tubuh dharma iblis darah sangat aneh. Setelah dibudidayakan, akan sangat sulit untuk dibunuh. Selain itu, hal itu akan membawa aura pembunuhan yang tak tertandingi dan mengejutkan kepada kultifator, menyebabkan kekuatan kultifator meningkat dua atau tiga tingkat begitu saja. Tentu saja, tubuh dharma iblis darah juga bisa digunakan sendiri. Aura pembunuh yang dilepaskannya terspesialisasi dalam menerobos hati dan kehendak dao seorang kultifator. Kekuatannya tidak terbatas. Di sembilan alam ilahi yang mendalam, ada peringkat langit mendalam yang memberi peringkat kekuatan para jenius. Penggarap dari alam ilahi mendalam timur hanya akan dikenali oleh peringkat langit mendalam jika mereka melewati ujian di lembah darah dan memiliki catatan pertempuran yang mengesankan. Kalau tidak, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke peringkat langit mendalam. Kebanyakan kultifator hanya dapat memiliki satu tubuh dharma dalam hidup mereka. Jika mereka ingin mengembangkan tubuh dharma kedua, mereka tidak hanya membutuhkan bakat, keberuntungan, tetapi juga sumber daya yang sangat besar. Mengolah tubuh dharma di lembah darah adalah suatu kekayaan yang luar biasa. Apalagi akan membawa ketenaran dan mempengaruhi masa depan seseorang. Secara alami, banyak petani akan berebut untuk mendapatkannya. Hampir semua murid jenius dari sekte besar di alam ilahi suan timur akan pergi ke hutan belantara yang tertinggal surga untuk berlatih. Lembah darah adalah suatu keharusan bagi mereka. Tergantung pada jumlah monster darah yang terbunuh di lembah darah, kekuatan tubuh-tubuh darah akan berbeda. Pada saat yang sama, mereka akan dikenali dengan identitas yang berbeda. Identitas Yang Ding Tian sebagai komandan pembunuh darah Bintang 9 membuktikan bahwa kekuatannya sangat luar biasa dan dapat membunuh Dao Lord biasa. Mendengar penjelasan leluhur Gregen, Su Fang terkejut. Aku tidak menyangka akan ada tempat aneh di hutan belantara yang tertinggal surga. Jika aku punya kesempatan, aku harus pergi ke lembah darah untuk berlatih. Leluhur Gregen berkata, kamu sebaiknya mencari cara untuk menghadapi Yang Ding Tian dulu. Su Fang menunjukkan senyuman yang mendominasi. Meskipun orang ini luar biasa, dia tidak sebaik Ling Xin Chen. Bagaimanapun, Ling Xin Chen berasal dari tiga sekte misterius tertinggi. Yang Ding Tian tidak sebaik Ling Xin Chen. Bagaimana aku bisa takut padanya? Yang Ding Tian menatap Su Fang. Cahaya ilahi menyinari tubuh Dharma jiwa primordial Su Fang dan tubuh Dharma Suanyang. Merasakan aura asal usul tubuh Suanyang Dharma, Yang Ding Tian bingung. Ketika dia melihat leluhur Gregen, dia tiba-tiba mengerti. Kamu adalah penerus leluhur panjang. Apakah kamu dari alam semesta panjang? Tidak heran dia telah diajar oleh guru surgawi dan merupakan ahli yang kuat dari lembah darah. Dia mengenali Gregen leluhur secara sekilas dan juga melihat fondasi tubuh Dharma Suanyang Su Fang. Tubuh Suanyang Dharma Su Fang menganggup dan berkata, Ya, saya dari alam semesta panjang. Adapun penerus guru surgawi, saya adalah. Ternyata kamu adalah anggota rendahan dari klan budak yang tertinggal. Mata Yang Ding Tian penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Su Fang mencibir, Kamu juga penerus penguasa langit panjang, Yang berarti kamu juga anggota klan budak yang tertinggal. Bagaimana kamu bisa menertawakanku? Yang Ding Tian mencibir kata-kata Su Fang, Saya bukan dari alam semesta panjang, Tetapi dari alam semesta tingkat rendah lainnya. Saya dulunya adalah anggota klan budak yang tertinggal. Namun, Saya telah menjadi ahli yang kuat di Forsaken Wilderness dengan usaha saya sendiri. Saya telah meninggalkan klan budak yang tertinggal. Dan Anda, Seberapa besar kemungkinan Anda menjadi seperti saya? Anda ditakdirkan untuk menjadi anggota klan budak yang ditinggalkan. Su Fang tidak dapat menahan tawanya, Bahkan jika aku adalah anggota klan budak yang terlantar, Mengapa aku harus merasa rendah diri? Anda mencoba untuk menyangkal masa lalu Anda, Yang menunjukkan betapa rendahnya hati Anda. Prestasi masa depan Anda akan terbatas. Kamu hanya menipu dirimu sendiri. Banyak anggota klan budak yang terabaikan seperti kamu. Yang Ding Tian mencibir dengan jijik. Tubuh Dharma Anda, Harta karun delap yang Anda miliki, Dan metode kultivasi tiada taraf untuk mengembangkan tubuh Dharma ini, Saya menginginkan semuanya. Ini akan menjadi batu loncatan bagi saya Untuk memulai jalur ahli yang tiada taraf. Dan aku akan menekan tubuh fisikmu dan badan Dharma lainnya. Lalu aku akan membawanya ke kota Biru Kuno Dan menyerahkannya kepada tuanku. Guruku sangat protektif terhadap murid-muridnya. Karena Anda telah menghancurkan kultivasi saudara muda yang Seng Tian, Tuan saya tidak akan pernah memaafkan Anda, Mengingat Anda berasal dari sekte yang sama. Yang Ding Tian mengangkat tangannya Dan menunjuk tubuh Suan yang Dharma milik Su Fang. Kemudian sinar cahaya yang murni terkondensasi menjadi pedang Ki yang tajam. Dengan niat membunuh yang luar biasa, Ia bergegas menuju tubuh Dharma yang murni Su Fang, Tubuh Dharma jiwa primordial, Dan Suan Tian Cheng. Beraninya seorang guru Tao begitu sombong di depan tuanku. Suan Tian Cheng mengeluarkan pemikiran dan menghancurkan serangan Yang Ding Tian. Ternyata kamu mendapat dukungan dari seorang penguasa Tao. Pantas saja kamu bisa begitu sombong. Tampaknya leluhur panjang telah mewariskan banyak warisan kepadamu. Penguasa Tao ini pasti menjadi salah satu warisanmu. Setelah aku menekanmu, Semua warisan itu akan menjadi milikku. Yang Ding Tian sama sekali tidak menganggap serius Suan Tian Cheng. Ia menganggap Suan Tian Cheng sebagai warisan yang didapat Su Fang dari panjang. Kemudian dia melihat ke arah master dari sekte Gloomwater dan berkata, Tunda guru Tao itu untuk sementara waktu. Saya tidak hanya akan menjaga sekte Gloomwater Anda tetap aman, tetapi juga berhutang budi kepada Anda. Saya akan membayar Anda kembali di masa depan. Terima kasih, Yang Mulia. Master dari sekte Gloomwater sangat gembira dan bergegas menuju Suan Tian Cheng tanpa ragu-ragu. Sembilan Yang Kau Drone, tekan. Yang Ding Tian melepaskan sebuah pemikiran dan mengubahnya menjadi nyala api. Itu dengan cepat mengembun menjadi kuali merah besar, menutupi tubuh surgawi Su Fang. Dalam bayangan kuali merah raksasa, Sembilan Matahari Ilahi berputar-putar dan melepaskan api primordial Sembilan Matahari yang mengejutkan, yang berkumpul menjadi lautan api yang mengerikan. Itu berisi sajak Tao yang murni tertinggi dan kekuatan mengerikan untuk membakar segalanya, dan menyapu tubuh surgawi Matahari Hitam Su Fang. Pada saat yang sama, Yang Ding Tian melepaskan tubuh surgawinya dan bergegas menuju tubuh Dharma Roh Primordial Su Fang, sementara tubuhnya bergegas menuju tubuh Su Fang. Yang memurnikan keterampilan misterius. Tubuh surgawi Su Fang menampilkan keterampilan misterius pemurnian yang kekuatan kuat untuk mengendalikan yang ekstrim tiba-tiba meledak dari benda surgawi. Pada saat yang sama, Yang Ding Tian melakukan True Eyes of Ingeneration, yang menembus bayangan kuali besar yang dibentuk oleh pikiran tersebut. Pikiran Yang Ding Tian diserang oleh mata insinerasi sejati. Meski tidak rusak, ada cacatnya. Teknik transformasi mendalam pemurnian yang melepaskan kekuatan suci pengendali yang mengendalikan api sejati Sembilan Matahari yang menyapu. Sembilan api sejati yang mengamuk tiba-tiba menjadi jinak dan bekerja sama dengan kekuatan Su Fang. Itu dikendalikan oleh Su Fang. Bayangan yang dibentuk oleh pemikiran Yang Ding Tian juga runtuh. Tubuh surgawi Yang Ding Tian dan tubuhnya terkejut. Mereka menyerah menyerang tubuh Dharma Roh Primordial Su Fang dan tubuhnya, dan bergegas menuju tubuh surgawi Su Fang. Junior yang penuh kebencian, kamu sebenarnya berani mengabaikan keberadaan leluhur ini. Yang Ding Tian sama sekali tidak menganggap serius naga leluhur. Naga leluhur benar-benar kesal. Naga leluhur berubah menjadi keadaan aslinya dan mulai bertarung dengan tubuh Yang Ding Tian. Rasa ilahi yang dilakukan oleh tubuh surgawi Yang Ding Tian sangat aneh. Itu tidak hanya bisa membentuk kekuatan belenggu, tetapi juga berubah menjadi sembilan matahari dewa, yang mengeluarkan semacam kekuatan untuk memurnikan segalanya. Dibandingkan dengan tubuh surgawinya, tubuhnya jauh lebih lemah, tetapi kekuatan sucinya juga tak tertandingi. Dia setara dengan naga leluhur. Yang memurnikan keterampilan misterius. Cermin suci kekacauan primordial. Pedang pembunuh jahat yang sejati. Tubuh surgawi Su Fang mengeluarkan seluruh kekuatannya pada saat ini. Keterampilan misterius pemurnian yang melepaskan kekuatan tertinggi untuk mengendalikan yang ekstrim. Cermin suci asal, yang terintegrasi dengan tubuh surgawi, meledakan sembilan rasa ilahi. Dengan cepat berubah menjadi sembilan matahari ilahi, yang bersaing dengan sembilan matahari yang dibentuk oleh rasa ilahi Yang Ding Tian. Kemudian pedang pembunuh jahat yang sejati diaktifkan sepenuhnya oleh Su Fang. Pedang emaski dengan kekuatan pembakaran dan pemotongan tajam menuju Yang Ding Tian. 2682 Bang Dalam tabrakan yang mengguncang bumi, tubuh Dharma Yang Ding Tian keluar dari gelombang energi yang disebabkan oleh tabrakan tersebut dengan canggung. Suku budak yang ditinggalkan dewa dari alam semesta pancang sungguh luar biasa. Warisan macam apa yang diberikan leluhur pancang kepadamu? Kamu memiliki kekuatan luar biasa di alam atas alam Tao Zen. Melihat Su Fang, Yang Ding Tian menunjukkan ekspresi tidak percaya. Di saat yang sama, ada kecemburuan yang kuat dan keserakahan yang tak ada habisnya di matanya. Su Fang mencibir dengan arogan, Saya telah mencapai apa yang saya miliki hari ini karena usaha dan keberuntungan saya sendiri. Mengapa saya memerlukan warisan? Kamu bukan siapa-siapa. Beraninya kamu menyombongkan diri. Bahkan jika kamu tidak mau mengakuinya, aku akan membunuhmu, dan semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Yang Ding Tian mencibir tanpa alasan. Tiba-tiba, sebuah cetakan tangan emas keluar dari tubuhnya. Itu adalah telapak tangan perkasa yang mendorong mundur naga leluhur. Kemudian ia terbang menuju tubuh Dharma dengan cepat dan menyatu dengan tubuh Dharma. Kamu memenuhi syarat untuk membuatku mengerahkan seluruh kekuatanku dan menggunakan kemampuan tubuh Dharma jahat darah. Saya baru saja mengolah tubuh Dharma jahat darah. Sebagai praktisi pertama yang mati di bawah Blood Evil Doppelganger saya, Anda seharusnya merasa sangat tersanjung. Suara Yang Ding Tian penuh dengan niat membunuh. Kemudian, lapisan cahaya berdarah menyembur keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi sembilan lapisan lingkaran cahaya berdarah yang menutupi lapisan demi lapisan Yang Ding Tian. Niat Membunuh Yang Kuat Membubung Ke Langit Kill 11 Niat Membunuhnya begitu menakjubkan sehingga bahkan Master dari Sekte Glumwater dan Suantian Cheng, yang merupakan Master Tao, gemetar. Hati Tao mereka terguncang, dan mereka merasa takut. Yang Ding Tian berdiri di lingkaran cahaya dan tampak seperti Dewa Pembunuh. Dia penuh dengan niat membunuh dan mendominasi. Suara mendesing. Tubuh Sufang terbang dari tanah dan menyatu dengan tubuh Dharma Suanyang dan tubuh Dharma Jiwa Primordial. Apakah itu tubuh Dharma jahat darah? Merasakan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Yang Ding Tian, Sufang juga ketakutan. Rasa dingin menyelimuti tubuhnya dan dia tidak bisa menahan gemetar. Berdengung. 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 Hati Tao Ke Yu mengeluarkan suara mendengung yang jelas saat cahaya tujuh warna dilepaskan dari hati daunya, menghilangkan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh niat membunuh tanpa batas yang menyelimuti tubuh dan pikirannya. Tuhan, berhati-hatilah, tubuh iblis darah itu luar biasa, dan ia berspesialisasi dalam menahan hati dao dan kehendak para kultifator. Meskipun orang itu belum sepenuhnya mengembangkan tubuh iblis darah sekarang, hanya kidara iblisnya saja yang cukup untuk melihatnya. Menjatuhkan daolord biasa, Suan Tian Cheng mengirimkan transmisi suara ke Sufang, dan dia tampak sangat cemas. Sedikit niat membunuh saja tidak akan berpengaruh apa-apa padaku. Meskipun tubuh dharma iblis darah Suan Tian Cheng sangat kuat, Sufang memiliki hati dao giyok berwarna-warni. Bagaimana seorang kultifator biasa bisa dibandingkan dengannya? Namun, Sufang masih agak khawatir setelah melirik badan dharma hitam dan kuning. Pada saat ini, badan dharma hitam dan kuning sekali lagi berubah menjadi wujud Sufang. Itu menyerap enam energi alami antara langit dan bumi tanpa hambatan. Tidak butuh waktu lama untuk bisa lahir dengan sukses. Yang dikhawatirkan Sufang bukanlah hancurnya badan dharma kuning misterius, tetapi fakta bahwa badan dharma kuning misterius telah berubah dari keadaan pagoda ke keadaan asli Sufang, yang tidak dapat menutupi wajahnya sama sekali. Dengan kekuatan Master Sekte Gloomwater, sangat sulit untuk bersembunyi darinya. Sekarang identitasnya telah terungkap, itu juga berarti bahwa dia akan menghadapi kejaran para ahli dari tiga sekte mendalam tertinggi. Seperti dugaan Sufang, Master Sekte Gloomwater menatap lekat-lekat pada tubuh dharma hitam dan kuning. Matanya dipenuhi keraguan sebelum dipenuhi kegembiraan. Jelas sekali, dia telah mengenali identitas asli Sufang. Bahkan jika identitasku telah terungkap, lalu bagaimana jika ahli dari tiga sekte mendalam tertinggi datang mencariku? Sufang merasakan kebanggaan dan dominasi karena meremehkan para ahli. Dia memiliki enam tubuh dharma ekstrim. Setelah bertahun-tahun terus-menerus menyatu dengannya, dia sudah bisa menggunakan sebagian dari kekuatan enam tubuh dharma ekstrim. Bahkan jika dia menghadapi ahli dari tiga sekte mendalam tertinggi, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Lebih-lebih lagi, Sufang bukanlah orang lemah yang tidak memiliki latar belakang. Sebaliknya, dia punya pendukung yang hebat. Ada seorang ahli berdaulat dari alam ilahi mendalam barat yang tersembunyi di dalam dirinya. Dauzu dari alam ilahi mendalam barat telah berjanji bahwa dia dapat membantu Sufang tiga kali untuk menyelesaikan krisis untuknya. Sejauh ini, Sufang belum menepati janjinya sekalipun. Suantian Cheng, leluhur Gregen, kalian berdua mencoba menghentikan Master Sekte Glumwater. Setelah aku membunuh Yang Ding Tian, aku akan bergandengan tangan untuk menekannya. Dalam sepersekian detik, Sufang sudah mengambil keputusan. Dia diam-diam mengirimkan pesan ke Gregen leluhur dan Suantian Cheng. Sekarang sudah terlambat untuk merasa takut. Akan kutunjukkan padamu kekuatan sesungguhnya dari komandan pembunuh berdarah bintang sembilan. Penampilan Sufang yang khawatir dan ragu-ragu membuat Yang Ding Tian berpikir bahwa Sufang takut dengan tubuh Dharma jahat darahnya. Dia tidak bisa menahan tawa dengan puas. Kemudian, dia mengaktifkan tubuh Dharma jahat darah. Sembilan lapisan lingkaran cahaya merah darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba bersinar bersamaan. Pedang jahat darah, potong. Yang Ding Tian berteriak dingin dengan sikap mendominasi. Lingkaran merah darah terluar bersinar dan berubah menjadi aura pembantaian yang kuat dan ganas. Itu menyapu ke arah Sufang. Aura pembantaian bergulung dan meraung. Itu berubah menjadi pedang besar berwarna merah darah, yang panjangnya ratusan kaki. Ia menebas kepala Sufang dengan keinginan membunuh yang bisa menghancurkan segalanya. Pedang ini mengabaikan pertahanan Sufang dan menebas tubuh Sufang. Itu langsung memotong hati Taonya. Suku budak yang ditinggalkan surga rendah. Pedangku dapat menghancurkan hati Tao dan kehendak kultifator manapun di bawah guru Tao. Bagaimana bisa kau, seorang kultifator Tao Zen, menolak pedangku. Yang Ding Tian menatap Sufang dengan sikap menghina. Dentang. Suara tajam yang hanya bisa didengar oleh roh asli pun terdengar. Pedang pembantaian yang menebas hati Tao Sufang dihancurkan oleh hati Tao Giok berwarna warni milik Sufang. Hati Tao Giok berwarna warni milik Sufang telah diperkuat oleh buah reinkarnasi kehidupan dan kematian. Aura pembantaian sengit yang dikeluarkan oleh blood evil doppelganger yang dingtian gagal menghancurkan hati Tao Giok berwarna warni milik Sufang. Sebaliknya, ia dihancurkan oleh hati Tao. Kehendak Sufang dan asal jiwa tidak terpengaruh sama sekali. Sufang merasa lega. Dia berkata dengan nada menghina, Yang Ding Tian, kamu terlalu banyak membual. Tampaknya kekuatan doppelganger jahat darahmu biasa saja. Yang Ding Tian terkejut dan terkejut pada awalnya. Lalu dia kesal dengan kata-kata Sufang. Dia mendengus dingin. Kemudian delapan lingkaran cahaya merah darah yang tersisa keluar dari tubuhnya. Ledakan. 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 Aura pembunuh melonjak seperti gelombang, mengembun menjadi pedang dan tombak tajam dengan aura pembunuh. Ada juga hantu dengan pakaian berwarna merah darah, memancarkan aura pembunuh yang tak terbatas, yang langsung menyelimuti Sufang. Bagaimana seorang kultifator Tao Zen bisa membuatmu menentang tatanan alam, Yang Ding Tian menunjukkan senyuman yang mendominasi. Tiba-tiba. Saat berikutnya, ekspresi Yang Ding Tian membeku. Keinginan kuat yang lebih unggul dari seorang guru Tao muncul dari tubuh Sufang. Itu menghancurkan aura pembantaian yang melanda. Sufang melangkah keluar dari aura pembunuhan berwarna merah darah selangkah demi selangkah. Dia menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Dengan aura mendominasi yang tak terkalahkan dan kemauan kuat yang tidak bisa ditekan oleh tatanan alam, dia menyerang Yang Ding Tian. Tidak mungkin. Bagaimana seorang kultifator Tao Zen bisa memiliki kemauan hati Tao yang begitu kuat? Apakah dia telah dirasuki oleh Grand Master Pan Chang? Mata Yang Ding Tian dipenuhi rasa tidak percaya. Tuan itu luar biasa. Suan Tian Cheng sedang berurusan dengan Master of the Gloomwater Sack dengan Ancestral Dragon. Sementara itu, dia memperhatikan gerakan Sufang. Dia takut Sufang akan ditekan oleh Yang Ding Tian. Itu bukan karena kesetiaannya pada Sufang. Itu karena Sufang mengendalikan Suan Tian Cheng dengan life shrinking skill. Jadi, nasib Suan Tian Cheng melekat pada nasib Sufang. Begitu Sufang terbunuh, Suan Tian Cheng akan mati bersamanya. Itu ada hubungannya dengan kehidupannya sendiri. Bagaimana mungkin Suan Tian Cheng tidak mengkhawatirkan keselamatan Sufang? Namun, hasilnya di luar dugaan Suan Tian Cheng. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersorak keras. Leluhur Gregen menggelengkan kepalanya berulang kali, bagaimana orang ini seperti manusia. Dia monster. Suan Tian Cheng dan leluhur Gregen sangat bersemangat. Mereka bergandengan tangan untuk menekan Master of the Gloomwater Sack. Master dari Sekte Gloomwater tidak dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dia tiba-tiba berteriak, Orang ini adalah penjahat yang dicari oleh para ahli dari tiga Sekte Hitam Tertinggi. Jika kamu menekannya, kamu akan dihargai oleh tiga Sekte Hitam Tertinggi. Dengan bakatmu, kamu mungkin diterima oleh tiga Sekte Hitam Tertinggi. Sekte Hitam Tertinggi. Mata yang dingtian tiba-tiba menjadi panas. Bagi para praktisi hutan belantara yang terbengkalai, godaan untuk bergabung dengan kekuatan super alam ilahi Suan Timur lebih besar daripada Suan Bao manapun. Jika mereka menekan Sufang, mereka akan disukai oleh para ahli dari tiga Sekte Hitam Tertinggi. Mereka bisa saja bergabung dengan kekuatan super dari tiga Sekte Hitam Tertinggi. Sepertinya aku tidak bisa melepaskanmu apapun yang terjadi. Kamu bukan hanya kekayaanku, tapi juga masa depanku. Mata yang dingtian sehat dan sehat. Lapisan cahaya berdarah dengan roh jahat dan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Kemudian, ia terpisah dari tubuhnya dan dengan cepat mengembun menjadi sosok berdarah. Sosok berdarah ini tampak sedikit mirip dengan yang dingtian. Ia mengenakan jubah berdarah dengan pola sembilan bintang di atasnya. Sosok berdarah ini adalah tubuh Dharma jahat darah yang dingtian. Berbeda dari badan Dharma para praktisi, ia sepenuhnya terkondensasi oleh ki darah, roh jahat, dan niat membunuh. Sufang juga merasakan bahwa aura tubuh Dharma ini tidak sepenuhnya milik yang dingtian. Itu lebih seperti boneka di bawah kendali yang dingtian. Namun, kekuatan tubuh Dharma jahat darah ini sungguh luar biasa. Ia tidak hanya memiliki tingkat kultivasi yang sebanding dengan yang dingtian, namun juga memiliki bakat untuk menghalangi hati dan kehendak tao para praktisi. Untungnya, tubuh Dharma jahat darah yang dingtian belum sepenuhnya diolah, sehingga tidak dapat mengerahkan kemampuannya untuk waktu yang lama. Tubuh asli yang dingtian dan tubuh Dharma jahat darah bergegas ke Sufang pada saat yang bersamaan. Tubuh Dharma jahat darah mengulurkan tangannya dan tombak panjang berdarah muncul di tangannya. Lalu, dia menikam ke arah Sufang. Meskipun tidak memiliki kekuatan suci apapun, ia dapat secara langsung menembus hati dan kehendak tao dan membunuh jiwa asal. Tubuh asli yang dingtian melepaskan pikirannya dan berubah menjadi kuali sembilan matahari untuk menutupi Sufang. Dia ingin menyempurnakan Sufang seperti Suan Bao. Ledakan, 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 ledakan. Setelah tabrakan yang mengguncang bumi, Sufang mematahkan belenggunya, tetapi jantungnya tertusuk oleh tombak tubuh Dharma jahat darah. Sufang terpesona. Untungnya, hati Tao Kei Yu menghancurkan niat membunuh di tombak berdarah itu, jadi dia tidak terluka. Bang! Badan Dharma hitam dan kuning, yang telah berubah menjadi Sufang, tiba-tiba membuka matanya. Suan Guang meledak, dan enam sajak tao besar emas, kayu, air, api, tanah dan guntur menyebar dari tubuhnya. Tubuh Dharma hitam dan kuning, ayo! 2683 Faktanya, Sufang benar-benar dapat menekan yang dingtian dengan bantuan Dharma kaya dari enam orang suci Tao ekstrim. Namun, Sufang tidak berniat melakukan itu. Mengapa? Alasan mengapa si Suan Dao Zu meninggalkan jejak roh primordialnya di tubuh Sufang adalah karena dia menghargai bakat dan hati Tao Sufang. Sufang sangat jelas tentang hal itu. Jika dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya sendiri dan secara membabi buta mengandalkan kekuatan eksternal, dia secara bertahap akan kehilangan perhatian Si Suan Dao Zu. Menghadapi pembangkit tenaga listrik dari tiga sekte misterius tertinggi, yang kekuatannya jauh melampaui apa yang dapat ditanggung Sufang, Sufang mengandalkan kekuatan enam orang suci Tao ekstrim untuk menyingkirkan pengejaran. Tentu saja, Si Suan Dao Zu tidak akan mengatakan apapun. Jika lawan seperti yang Ding Tian harus mengandalkan kekuatan Dharma kaya dari enam orang suci Tao ekstrim, bahkan jika Si Suan Dao Zu tidak mengatakan apa-apa, kesannya terhadap Sufang pasti akan berkurang. Ketika kesannya terhadap Si Suan menurun sampai batas tertentu, Sufang akan benar-benar kehilangan perhatian Si Suan Dao Zu. Sufang tidak hanya memiliki hati Tao yang teguh, tetapi dia juga ambisius. Wilayah ilahi Jiuksuan sangat berbahaya. Bahkan jika Sufang memiliki bakat dan keberuntungan yang luar biasa, masih sulit baginya untuk memiliki kesempatan untuk bangkit. Sekarang dia akhirnya memiliki Si Suan Dao Zu sebagai pendukungnya, Sufang tidak akan membiarkannya begitu saja dan melakukan sesuatu yang bodoh yang akan menurunkan kesan Dao Zu terhadap Si Suan. Itu juga alasan mengapa Sufang tidak meminta bantuan Si Suan Dao Zu ketika dia menghadapi krisis hidup dan mati. Yang Ding Tian tidak memenuhi syarat bagiku untuk menggunakan kekuatan enam orang suci Tao ekstrim. Dengan bantuan Suan Huang Dharma kaya, aku bisa menekannya. Sufang bergabung dengan darmakaya dari enam orang suci Tao ekstrim, dan kekuatan sucinya meledak. Bayangan pagoda enam warna muncul di permukaan tubuh Sufang. Pintu di lantai pertama pagoda tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba, serangkaian petir menyambar, menggelinding ke arah Sufang. Itu bukanlah seni guntur biasa, melainkan darmakaya dari enam guntur Tao ekstrim yang telah diserap oleh pagoda enam jalan Suan Huang. Dan Sufang juga menyerap pikiran enam orang suci Tao ekstrim, dan mengubahnya menjadi aura Tao yang menakutkan. Rasanya seolah-olah enam tubuh surgawi suci Tao ekstrim dibuat khusus untuk pagoda enam jalan Suan Huang. Pikiran dan energi dalam enam tubuh surgawi suci Tao ekstrim membentuk pagoda enam jalan Suan Huang, sehingga tubuh surgawi Suan Huang milik Sufang memiliki kekuatan yang melampaui tubuh surgawi Suan Huang milik Sufang. Meskipun kekuatan Suan Huang darmakaya tidak dapat mencapai tingkat enam orang suci Tao ekstrim, kekuatannya sangat mengejutkan. Dimanapun petir menyapu, kekuatan ilahi dan pikiran yang dingtian semuanya hancur lapis demi lapis. Kemudian pintu pagoda yang lain terbuka. Kekuatan ilahi elemen api yang menakjubkan dengan aura-aura Tao yang dapat membakar segalanya meledak ke arah yang dingtian lagi. Dia menggunakan sembilan yang koldron, tetapi dengan cepat ditekan dan kemudian dihancurkan. Yang dingtian terkejut dan menyadari kekuatan Suan Huang darmakaya milik Sufang. Tidak mungkin dia menekan Sufang kali ini. Orang ini sangat licik, tidak heran yang sengtian dikalahkan olehnya. Aku tidak bisa menekannya sama sekali, dan aku tidak perlu menekannya. Aku hanya perlu memberitahu ahli dari tiga sekte misterius tertinggi tentang dia. Dan itu juga akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Yang dingtian kehilangan keinginannya untuk bertarung. Dia buru-buru mengambil kembali darah jahat darmakaya dan melarikan diri. Menekan darah jahat darmakayanya terlebih dahulu, yang setara dengan memotong salah satu lengannya. Lalu aku akan menekannya, pedang kehidupan. Sufang menggunakan keterampilan sihir tertinggi dari keterampilan memperpendek kehidupan, pedang kehidupan. Pedang ini tidak ditujukan pada yang dingtian, karena akan menghabiskan banyak biaya dan menghabiskan banyak nyawanya. Sufang pasti tidak akan melakukan hal yang akan merugikan dirinya sendiri. Bila pemotong kehidupan telah memotong garis takdir karma yang menghubungkan yang dingtian dan tubuh dharma jahat darah. Dalam sekejap, yang dingtian kehilangan koneksi dengan blood evil darmakaya. Roh primordial yang dingtian dalam darah jahat darmakaya juga musnah saat garis kehidupan karma terputus. Darah jahat darmakaya mulai mengeluarkan darah dengan cepat dan berubah menjadi kumpulan darah yang mengambang di sana. Masuk. Sufang memisahkan tangannya, dan pintu pagoda jatuh menimpa kumpulan darah. Sebelum yang dingtian bereaksi, darah darmakaya jahat darah tersedot ke pintu pagoda. Sialan, kamu menekan darah jahat darmakayaku. Demi darah jahat darmakaya, yang dingtian telah mempertaruhkan nyawanya di lembah darah. Dia tidak tahu berapa banyak bahaya yang dialami dan berapa banyak monster darah yang telah dia bunuh untuk mengembangkan darmakaya jahat darah dan menjadi komandan pembunuh berdarah bintang sembilan. Pada saat ini, Sufang memutuskan hubungan dengannya dengan rasa ilahi yang aneh dan kuat dan mengambil tubuh darmakaya jahat darah. Yang dingtian kaget dan marah. Bukan hanya darmakaya jahat darahmu, tetapi juga hidupmu adalah milikku. Sufang menunjukkan senyuman yang mendominasi. Di bawah kombinasi darmakaya hitam dan kuning dan tubuhnya, enam kekuatan ilahi besar membombardir yang dingtian satu demi satu. Aku akan mengingat apa yang kamu lakukan padaku hari ini. Tidak akan lama lagi aku tidak hanya akan mengambil kembali darmakaya jahat darah, tapi juga kepalamu. Ketika dopelganger jahat darah masih ada, yang dingtian tidak bisa melakukan apapun pada Sufang. Sebaliknya, dia ditekan oleh Sufang. Sekarang, tanpa darah jahat darmakaya, yang dingtian seperti harimau tanpa gigi. Jika dia tidak pergi sekarang, dia hanya akan tertekan. Sebuah pemikiran muncul dari glabela yang dingtian. Itu berubah menjadi sembilan matahari ilahi dan meledak menjadi lautan api. Setelah ledakan, yang dingtian menghilang sepenuhnya. Dia melarikan diri dengan bantuan ledakan pikiran. Bagaimana yang dingtian bisa lolos? Sufang tertangkap basah. Dia hanya bisa membiarkan yang dingtian melarikan diri. Dia merasa kasihan padanya. Dia telah merencanakan untuk menekan yang dingtian dan mencari jiwanya untuk mendapatkan informasi tentang kota biru kuno dan primogenitor panjang. Tampaknya rencananya gagal. Kekuatan yang dingtian luar biasa. Dia melampaui guru tau biasa, dan juga melampaui ekspektasi Sufang. Tidak mudah untuk mengalahkannya, apalagi menekannya. Selain itu, ia mendapatkan dharma kaya yang dingtian. Meskipun dia tidak tahu kegunaannya, itu tetap merupakan keuntungan yang tidak terduga. Melihat master dari sekte Gloomwater yang ditahan oleh Suan Tian Cheng dan leluhur Gregen, mata Sufang bersinar dengan niat membunuh yang ganas. Dia melintas. Pemimpin dari sekte Gloomwater tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Jadi, dia mengancam Sufang, alasan kenapa aku bisa mendirikan sekte dan kekuatan di Pulau Liuhan adalah karena aku mendapat dukungan dari kekuatan besar di wilayah dewa yang tertinggal surga. Jika kamu berani membunuhku, kekuatan di belakang sekte Gloomwater tidak akan membiarkanmu pergi. Saya tidak takut dengan tiga sekte misterius tertinggi. Bagaimana saya bisa takut dengan kekuatan di belakang Anda? Sufang mencibir dengan dominan. Dia mencibir pada master dari sekte Gloomwater. Kemudian, Sufang berteriak, aku memberimu dua pilihan. Menyerah atau mati? Sekte Gloomwater menguasai Pulau Liuhan. Meski tidak kuat, ia adalah penguasa suatu tempat. Bagaimana master dari sekte Gloomwater bisa menyerah begitu saja kepada Sufang? Dia mencibir dengan nada menghina, menyerah pada seorang kultifator alam Dao Trut sepertimu. Lelucon yang bagus. Selain itu, para ahli dari tiga sekte misterius tertinggi akan membunuh mereka. Kamu bahkan tidak bisa melindungi hidupmu sendiri, namun kamu ingin aku menyerah padamu. Bukankah itu menggelikan? Anak muda, jangan terlalu sombong. Wilayah kehancuran yang tertinggal surga berbeda dengan dunia mistik wilayah Dewa Jiuxuan. Tidak peduli seberapa hebat latar belakang Anda, hanya kematian yang menanti Anda jika Anda menyinggung kekuatan kuat yang seharusnya tidak Anda sakiti. Kamu ingin mati, tapi itu bukan terserah kamu. Sufang maju selangkah. Di bawah perpaduan avatar Suanhuang dan tubuhnya, dia melepaskan kekuatan yang dikaitkan dengan petir. Petir menelan master dari sekte Gloomwater. Saat dia muncul kembali, tubuhnya telah hancur. Istana Suantian Dao dan kehendaknya telah terluka para akibat kehadiran yang disebabkan oleh Guntur. Namun, Sufang masih berguna baginya, jadi dia tidak membunuhnya. Dia membelenggu master dari sekte Gloomwater dan mengirimnya ke Istana Jiuxuan Dao sebelum menyingkirkan naga leluhur dan Suantian Cheng juga. Dia perlahan kembali ke reruntuhan klan Air Musim Gugur. Kepala keluarga klan Air Musim Gugur telah dibunuh oleh Sufang. Sebagian besar eselon atas klan yang tersisa telah dibunuh oleh Sufang juga. Tidak ada bedanya dengan kepunahan. Anggota klan yang tersisa pada akhirnya akan ditelan oleh organisasi lain. Satu kesalahan saja telah menyebabkan kehancuran seluruh klan Air Musim Gugur. Sang Patriark hanya menyalahkan dirinya sendiri dalam hal ini. Sufang sama sekali tidak bersimpati atau kasihan padanya. Hanya Kiyusu Wiking yang tersisa. Dia ditinggalkan oleh Sufang dalam formasi. Setelah masuk ke dalam formasi, Sufang melihat ke arah Kiyusu Wiking dan berkata dengan acuh-ta'acuh, klan Air Musim Gugur telah dihancurkan. Aku akan memberimu beberapa pil dan sumber daya. Larilah demi hidupmu. Kiyusu Wiking berlutut di depan Sufang dan berkata dengan suara gemetar, Saya tidak memiliki perlindungan dari seorang ahli. Bahkan jika saya mendapatkan pil dan sumber daya, saya tidak akan dapat bertahan hidup di wilayah kehancuran yang terabaikan surga. Saya bersedia mengikuti Anda dan menjadi pelayan Anda selamanya. Tidak perlu. Sufang mengeluarkan cincin penyimpanan dan menerbangkannya ke Kiyusu Wiking sebelum meninggalkan formasi. Setelah datang ke alam ilahi Jiuksuan, khususnya di wilayah kehancuran yang tertinggal di surga, Sufang telah menyaksikan terlalu banyak penipuan, pengkhianatan, dan pengkhianatan. Mengapa dia membawa Kiyusu Wiking bersamanya? Setelah mengalami terlalu banyak pengalaman, hati Dao Sufang tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga menjadi lebih dingin. Setelah itu, Sufang menggunakan kekuatan yang mendalam dan kekuatan takdir dari teknik penyusutan kehidupan sebagai dasar untuk memadatkan benih penyegel. Dia menyuntikannya ke dalam jiwa Sang Patriark dan menyatukannya dengan takdirnya. Kiyus 11 Dengan begitu, selama Sufang mau, takdir Sang Patriark akan selalu berada di bawah kendali Sufang. Tidak perlu takut akan pengkhianatan. Alasan mengapa Sufang berbuat sejauh itu terutama karena Gloomy. Gloomy akan tetap berada di Gloomy Water di Pulau Drifwain untuk terus bercocok tanam. Dia tidak akan meninggalkan Pulau Drifwain untuk saat ini. Akibatnya, Sufang menyelamatkan nyawa Sang Patriark, memungkinkan dia untuk terus menjadi tiran lokal di Pulau Drifwain untuk melindungi Gloomy. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Gloomy, aku harus meninggalkan Pulau Drifwain sesegera mungkin. Mungkin ahli dari tiga sekte besar yang mendalam akan datang kapan saja. Sufang langsung menuju kolam air suram. Siapa yang tahu? Dia sebenarnya gagal menemukan jejak Gloomy di kolam air Gloomy milik klan air musim gugur. Sufang datar cengang. Dia terus menyelam lebih dalam ke dalam air suram, namun dia gagal menemukan jejak suram bahkan ketika dia mencapai mata kolam. Mungkinkah terjadi sesuatu? Sufang panik. Dia memasuki kolam air suram lagi untuk mencari suram. Pada akhirnya, Sufang mencari di seluruh kolam air suram tetapi gagal menemukan suram. Hal ini membuat hati Sufang tenggelam ke dasar. Setelah kembali ke pantai, Sufang mulai menggunakan pengurayan surga yang mendalam dan teknik penyusutan kehidupan setelah beberapa pemikiran. Ia tak segan-segan mengeluarkan takdir dan umurnya untuk menyimpulkan takdir Gloomy. Setelah beberapa kali pemotongan, hasilnya tetap sama. Sosok suram yang dibentuk oleh pengurayan surga yang mendalam diselimuti kabut ungu samar. Hal ini menunjukkan bahwa bukan saja dia tidak menghadapi bahaya apapun, dia malah mendapatkan pertemuan yang sangat kebetulan. 2684 Teknik penyusutan kehidupan dan pengurayan ramalan surga pasti tidak salah. Sufang menduga bahwa Srault pasti telah memasuki kedalaman kolam mengerikan dan mengalami pertemuan tak terduga. Srault adalah penguasa Neterward dari alam semesta panjang. Dia juga menggunakan tanah liat dewa asal untuk merekonstruksi tubuh dewanya. Tidak mengherankan jika dia bisa memasuki kolam mengerikan. Kolam mengerikan sungguh tak terduga. Sufang tidak tahu pertemuan kebetulan apa yang akan terjadi. Ini adalah keberuntungan Srault karena dia mendapatkannya. Kain kafan seharusnya baik-baik saja. Aku akan meninggalkan Pulau Liuhan dulu. Aku akan kembali untuknya setelah menghindari ahli dari tiga sekte mendalam tertinggi. Sufang mengambil keputusan dengan tegas. Dia kemudian memerintahkan Master Sekte Gloomwater untuk memperhatikan kolam mengerikan klan air musim gugur. Dia masih khawatir, jadi dia meninggalkan bawahan lainnya. Bawahan ini adalah ahli dari klan Suan yang sebelumnya telah ditekan Sufang dalam enam tubuh surgawi suci dao ekstrim. Meskipun budidayanya tidak setinggi Suan Tian Cheng, dia masih seorang ahli yang telah mencapai puncak alam Dao Lord atas. Desir. Setelah membuat pengaturan, Sufang menggunakan teknik Burning Light Escape. Dia berubah menjadi seberkas cahaya api dan melesat melewati penghalang Pulau Liuhan dalam sekejap. Dia melewati arus dingin di sekitar Pulau Liuhan dan menghilang ke dalam kehampaan hutan belantara yang tertinggal surga. Tiga hari setelah Sufang pergi. Di ruang di atas klan Dewa Air Musim Gugur, tiba-tiba terjadi fluktuasi, dan kemudian dua sosok muncul dari riak di angkasa. Wanita tua yang memimpin adalah penghancur hati dari tiga sekte mendalam tertinggi. Pemuda di belakangnya adalah Ling Xingchen. Ini Pulau Liuhan. Tatapan Al Gojo nenek menyapu materi itu. Dia sangat marah ketika dia gagal merasakan aura Sufang. Dia mendengus, dia benar-benar lolos lagi. Ling Xingchen berkata, Sufang sama liciknya dengan seekor loah. Ini adalah hutan belantara yang tertinggal di surga. Butuh upaya untuk menangkapnya lagi. Wajah Heartbreaker menjadi gelap. Aku membiarkannya melarikan diri terakhir kali karena aku ceroboh dan memiliki buaya beracun pemakan langit. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melarikan diri dengan mudah? Ling Xingchen buru-buru berkata, Itu benar. Tidak peduli betapa menantangnya Sufang, mustahil baginya untuk melarikan diri dari telapak tangan paman bela diri. Setelah dia melarikan diri terakhir kali, aku kembali ke sekte dan meminjam suan bau tertinggi dari tetua pertama. Selama anak itu masih berada di wilayah terpencil yang ditinggalkan surga, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kejaranku. Heartbreaker membalik telapak tangan kanannya dan sebuah cermin perak muncul di tangannya. Ling Xingchen terkejut. Cermin pencarian langit. Paman bela diri bahkan meminjam cermin pencarian surga tingkat Raja Suan Bao dari tetua pertama. Kali ini, bahkan jika Sufang berlari sampai ke ujung bumi, dia tidak akan bisa lolos dari kejaran Sishu. Nenek Al Gojo mengungkapkan ekspresi puas diri saat dia melakukan segel tangan untuk mengaktifkan cermin perak. Permukaan cermin melonjak dengan cahaya perak kristal, dan itu memancarkan kekuatan mengejutkan yang merupakan evolusi ruang dan waktu, dan itu membentang ke segala arah dan langsung menutupi seluruh pulau Kostrim. Dengan bantuan kekuatan Suan Bao, mata Zusin mencerminkan pemandangan Sufang menggunakan teknik pelarian cahaya terbakar dan terbang keluar dari pulau Liuhan. Mari kita lihat apakah kamu bisa terbang kali ini. Huh, aku akan membiarkanmu tidak punya cara untuk terbang dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Cahaya kejam dan sombong muncul di mata Nenek Al Gojo. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kekuatan suci yang memutar ruang di sekitar Lingxingchen. Kemudian dia melarikan diri ke angkasa dan menghilang tanpa jejak. Saat Nenek Al Gojo mengejar Sufang, yang dingtian kembali ke kota biru kuno. Tiga sekte misterius tertinggi, aku sudah memberitahumu keberadaan Sufang, tapi mereka mengirimku pergi dengan seribu ramuan kelas menengah. Suatu hari, huh. Karena saya tidak bisa mendapatkan banyak manfaat dari tiga sekte misterius tertinggi, lebih baik laporkan masalah Sufang kepada guru. Mungkin saya bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Yang dingtian penuh kebencian dan kemarahan. Dia langsung menuju kota dan kemudian terbang ke kedalaman kota biru kuno. Dia bertemu dengan penguasa kota-kota biru kuno dan menceritakan segalanya tentang Sufang. Setelah yang dingtian pergi, penguasa kota-kota biru kuno datang ke bagian dalam istana. Dia melewati lapisan domen terikat dan sampai di istana bawah tanah yang dingin. Menghadapi pintu batu yang dingin, penguasa kota-kota biru kuno mengulangi kata-kata yang dingtian kata demi kata. Itu terdiam untuk waktu yang lama. Saya mengerti. Anda bisa pergi sekarang. Suara tua dan halus keluar dari pintu batu, seolah itu bukan milik dunia ini. Penguasa kota-kota biru kuno pergi dengan rasa malu. Istana bawah tanah kembali sunyi senyap. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara lama dan samar-samar terdengar lagi. Saya tidak menyangka bahwa penerus yang saya pelihara di avatar Dao Surgawi akan benar-benar meninggalkan alam semesta di dalam avatar. Tampaknya rencananya telah terjadi. Gagal lagi. Kultifator bernama Sufang itu sebenarnya mampu memutuskan karma takdir antara saya dan dia. Sepertinya dia adalah orang yang memiliki keberuntungan karma dan kekayaan besar. Mungkinkah ini adalah kehendak langit, dan saya ditakdirkan untuk gagal. Desahan berat keluar. Kehendak surga. Sekalipun itu kehendak surga, saya akan melawan surga. Sufang lahir di alam semestaku dan mendapatkan cermin suci hunyuan dan sembilan perubahan sembilan matahari. Segala sesuatu tentang dia adalah milikku. Dia tidak bisa lepas dari kendali takdirku. Dia bisa memotong karma takdir. Huh, tidak bisakah aku melanjutkan takdirku dan menanam karma. Setelah suara yang mendominasi keluar, sesosok tubuh keluar dari pintu batu dan muncul di luar istana bawah tanah. Sosok dan aura orang ini sangat halus. Tidak hanya dengan mata telanjang, roh primordial juga tidak bisa melihat keberadaannya. Sepertinya dia tidak ada dalam ruang dan waktu nyata, tapi dalam takdir. Itu adalah tubuh Dharma Dewa Surgawi pancang. Terlebih lagi, itu bukanlah tubuh Dharma biasa. Untuk menghindari nasib ditelan oleh keturunan Dewa Jahat, dia secara khusus mengembangkan tubuh Dharma tertinggi dengan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi dan solusi misteri Surgawi sebagai fondasinya, tubuh Dharma Amanat Surgawi. Sufang meninggalkan Pulau Liuhan dan menggunakan skill escape light burning sampai ke kehampaan yang luas. Dia menemukan reruntuhan terapung dan mendarat di dalamnya. Sebelum saya mengetahui detail kota biru kuno, saya tidak bisa pergi ke sana. Jika Dewa Surgawi benar-benar meninggalkan tubuh Dharma di kota biru kuno, itu akan sangat merepotkan. Mari kita pergi ke kekuatan terbesar di hutan belantara yang terbengkalai surga terlebih dahulu dan temukan harta karun yang dapat mendorong lahirnya inti tau Surgawi yang hamil dan membangunkan nyonya Surgawi. Membantu kebangkitan nyonya Surgawi Luo adalah salah satu alasan utama Sufang meninggalkan alam semesta Chang dan datang ke alam ilahi Jiuksuan. Saat berada di dunia mistik Luo Api, Sufang juga mencoba mencari tahu tentang inti tau Surgawi hamil. Dunia Api Surgawi hanyalah sebuah dunia mistis. Meskipun Sufang dapat memperoleh beberapa informasi berguna, itu tidak terlalu akurat. Bagaimanapun, jumlah kultifator yang memolah tubuh Dao Dharma Surgawi sangat kecil. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh Sufang sebagian besar tidak jelas. Jadi Sufang tidak berani bergerak. Hutan belantara yang tertinggal surga berbeda. Meski kacau, tidak ada kekurangan orang yang mampu. Selain itu, tidak ada kekurangan benda spiritual dan harta karun yang sulit ditemukan di dunia mistik alam ilahi Suan Timur. Ayo pergi ke kekuatan terbesar di hutan belantara surga yang terbengkalai, kota Daoles, dan temukan kamar dagang terbesar. Setelah aku menemukan beberapa informasi berguna, aku akan mencari cara untuk mengumpulkan benda-benda spiritual. Sufang membuat keputusan di dalam hatinya. Pada saat ini, suara Sisuan Dao Zu tiba-tiba terdengar di istana Jiuksuan Dao Sufang. Jika kamu punya kesempatan, sebaiknya kamu pergi ke lembah darah. Sisuan Dao Zu sudah lama tidak mengatakan apapun. Dia tidak menyangka akan tiba-tiba mengingatkan Sufang karena lembah darah. Tampaknya lembah darah memang sangat penting. Sufang bertanya dengan heran, guru juga tahu tentang lembah darah di hutan belantara yang tertinggal di surga. Sisuan Dao Zu berkata, di alam ilahi Jiuksuan, setiap alam ilahi memiliki tempat seperti lembah darah di hutan belantara yang terbengkalai yang digunakan untuk mengembangkan manusia jenius. Apa yang aneh jika guru mengetahui tentang lembah darah? Jadi begitu. Di lembah darah, kamu bisa mengolah tubuh jahat darah. Ini hanya salah satu manfaatnya. Ada manfaat besar lainnya. Jika Anda menjadi jenderal ilahi pembantaian berdarah yang melampaui komandan pembantaian berdarah di lembah darah, atau bahkan memperoleh gelar penguasa ilahi pembantaian berdarah dan terdaftar di peringkat mendalam surgawi, bahkan pavilion surgawi mendalam timur tidak akan melakukannya. Secara terbuka memburumu, apalagi tiga sekte misterius tertinggi. Mengapa demikian? Musuh sebenarnya dari manusia yang membudidayakan adalah ras asing dan berbagai bahaya dari kekacauan. Untuk mencegah ahli manusia saling membunuh, para ahli tertinggi alam ilahi Jiuksuan bersama-sama menciptakan hukum surgawi Jiuksuan untuk membatasi perkelahian antar kultifator. Karena pembatasan hukum surgawi Jiuksuan, meskipun ada perkelahian tanpa akhir di antara para kultifator, hal itu terbatas pada batas tertentu. Khususnya bagi para jenius yang tiada taranya. Begitu kamu menunjukkan kecemerlangan seorang jenius yang tiada taranya, kamu akan dilindungi oleh beberapa aturan khusus dari hukum surgawi Jiuksuan. Para ahli tak tertandingi dari berbagai faksi dan bahkan pavilion surgawi mendalam timur harus mematuhi aturan-aturan ini dan tidak menyentuhmu sama sekali. Penjelasan sabar si Suandaozu mencerahkan Sufang. Sepertinya dia harus pergi ke lembah darah. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar bisa menghancurkan Dong Suanseng. Namun, dia belum pernah pergi ke pavilion surgawi mendalam timur untuk menyelamatkan jiwa kakeknya karena dia waspada terhadap faksi di belakang Dong Suanseng. Jika dia tidak perlu mewaspadai pavilion surgawi mendalam timur, mengapa Sufang menunggu sampai sekarang? Dong Suanseng adalah murid pavilion surgawi mendalam timur, murid Dausu. Di sisi lain, Sufang berasal dari alam semesta tingkat rendah dan dianggap sebagai semut oleh para penggarap alam ilahi Jiuksuan, ras budak yang ditinggalkan oleh surga. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Dong Suanseng? Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan. Lembah darah adalah panggung bagi Sufang untuk menunjukkan bakatnya. Begitu dia menunjukkan bakatnya yang tiada taraf, dia tidak perlu mewaspadai identitas Dong Suanseng. Adalah baik bagimu untuk merebut tubuh dharma pembunuh darah yang dingtian. Kamu dapat mengintegrasikannya ke dalam tubuh dharma pembunuh darahmu. Kemudian, kamu akan memiliki titik awal yang lebih tinggi di lembah darah. Kamu tidak perlu memanjat ke atas dari bawah. Kata-kata Sisuan Dauzu berikut ini mengejutkan dan menyenangkan Sufang. Dia tidak pernah tahu bahwa badan dharma pembunuh darah dapat direbut dari kultifator lain dan dijadikan miliknya. Sisuan Dauzu melanjutkan, tidak mudah untuk mengintegrasikan badan dharma pembunuh darah orang lain. Saya memiliki beberapa metode penanaman mental di sini yang dapat Anda gunakan untuk berkultifasi. Hmm, haha, inilah masalahmu. Mari kita bicara tentang mengintegrasikan tubuh dharma pembunuh darah setelah Anda lolos dari bencana ini. Masalah Sufang tercengang. Berdengung, berdengung, berdengung. Sebuah kekuatan penginderaan mengunci Sufang, mendorong Rune Dao dari teknik pemendekan kehidupan rahasia ilahi berkedip dengan cepat. Akhirnya, mereka memadat menjadi sosok heartbreaker. Para ahli dari tiga sekte misterius tertinggi tidak ada habisnya. Kali ini, aku akan membuatmu kembali dengan kekalahan dan menghancurkan pikiranmu sepenuhnya. 2685 Setelah bertahun-tahun, ahli dari tiga sekte misterius tertinggi masih mengejar Sufang. Ini sepenuhnya memicu sisi Sufang yang kejam dan tegas. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang ahli dari tiga sekte misterius tertinggi? Sufang memiliki enam tubuh surgawi Dao Sein Ekstrim dan bergabung dengan hati Dao enam orang suci Dao Ekstrim. Dia bisa menggunakan sebagian dari kekuatan enam orang suci Dao Ekstrim. Dengan kultivasi Sufang saat ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari enam tubuh surgawi suci Dao Ekstrim. Begitu dia melakukannya, Sufang akan menghabiskan banyak energi. Namun, itu sudah cukup untuk melukai atau bahkan membunuh ahli dari tiga sekte misterius tertinggi. Jika dia tidak dipaksa terpojok, Sufang tidak akan menggunakan enam tubuh surgawi suci Dao Ekstrim dengan mudah. Sufang dengan cepat menggabungkan hati Daonya dengan hati Dao enam orang suci Dao Ekstrim di Istana Jiuk Suan Dao dan langsung mengendalikan seluruh benda angkasa. Kemudian, dia mengaktifkan tubuh surgawi Suan Huang dan menggabungkannya dengan tubuh fisiknya. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan spiritual enam orang suci Dao Ekstrim dan enam aura ilahi agung meresap ke dalam tubuh surgawi Suan Huang. Untungnya, dia telah mengembangkan tubuh surgawi Suan Huang dan dapat menggabungkan enam aura ilahi agung dari enam orang suci Dao Ekstrim. Dengan cara ini, Sufang akan memiliki bagian dari kekuatan enam orang suci Dao Ekstrim. Dia akan melampaui Daolord dan bahkan leluhur suku Pang. Meskipun keadaan ini hanya akan berlangsung dalam waktu singkat, Sufang yakin bahwa dia dapat melukai ahli dari tiga sekte misterius tertinggi. Paling tidak, dia bisa membuat sang ahli kembali dengan kekalahan. Dia baru saja menyelesaikan semua ini. Suara mendesing. Aura ilahi yang dapat membatasi ruang tiba-tiba turun dan menyelimuti Sufang dan reruntuhan di sekitarnya. Nak, mari kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Suara seram nenek Zhu Xin terdengar dari kehampaan. Kemudian, sosok dia dan Ling Xingchen muncul dari kehampaan. Ling Xingchen berteriak dengan dominan, Sufang, karena kamu berasal dari alam semesta tingkat rendah dan tidak mudah bagimu untuk mencapai apa yang kamu miliki hari ini, berlututlah dan menyerah. Aku akan memohon kepada Paman Zhu Xin untuk mengampuni nyawamu. Sufang tertawa dingin dan berkata, Ling Xingchen, apakah kamu lupa betapa menyedihkannya kamu melarikan diri dari ruang internal enam tubuh surgawi Dao Xen Extreme? Seorang jenius yang bermartabat dari peringkat mendalam surgawi, murid khusus dari tiga sekte mendalam tertinggi, Huff, hanyalah sampah yang menindas orang lain. Mata Ling Xing berkilat karena malu dan marah. Enam tubuh surgawi Dao Xen Extreme apa? Zhu Xin mengerutkan kening dan memandang Ling Xingchen. Ling Xingchen tahu ini buruk. Bukan saja dia tidak bisa mendapatkan enam tubuh surgawi suci Dao Xen Extreme dari Sufang, dia juga harus menanggung murkan nenek patah hati. Dia buru-buru berkata, Pena Tua Zhu Xin, lebih baik tekan Sufang dulu, lalu saya akan menjelaskannya padamu. Nenek Al Gojo mendengus dan menatap Sufang seolah-olah dia sedang mencoba memahami Sufang. Sepertinya kamu punya banyak rahasia. Aku semakin tertarik padamu. Menyerahlah sekarang. Aku tidak tertarik pada monster tua sepertimu. Sufang mencibir. Kamu akan menderita lebih banyak rasa sakit mulai sekarang. Nenek Al Gojo mendengus dan sebuah pikiran muncul dari antara alisnya. Pikiran ini mengandung sajak Dao tertinggi dan kekuatan Dao waktu yang agung. Ini melampaui kecepatan waktu di dunia nyata. Meskipun Sufang sudah siap, dia tidak dapat melakukan pertahanan apapun dan pikiran itu memasuki tubuhnya. Ledakan. Gelombang kekuatan waktu meledak di tubuh Sufang, menyebabkan kehidupan Sufang mengalir lebih cepat. Kekuatan super dari tiga sekte mendalam tertinggi memang kuat. Sufang terkejut dan dia buru-buru menggunakan kemauan dan kekuatan sihir enam orang suci Dao ekstrim untuk menahan erosi kekuatan waktu. Kekuatan enam orang suci Dao ekstrim jauh melebihi kekuatan Nenek Al Gojo. Apa yang bisa digunakan Sufang bahkan bukan satu persen dari kekuatan sebenarnya dari enam orang suci Dao ekstrim, tetapi kekuatannya masih mengejutkan. Itu menekan kekuatan pikiran Nenek Al Gojo dan mengompresnya menjadi bola sebelum akhirnya menyegelnya. Sufang juga membayar harganya. Kekuatan waktu membuatnya merasa seolah-olah telah mengalami waktu sejuta tahun, yang setara dengan kehilangan satu juta tahun hidupnya secara sia-sia. Sufang bahkan belum hidup sejuta tahun sejak dia dilahirkan. Meskipun kehilangan begitu banyak waktu tidak seberapa dibandingkan dengan umur panjang seorang kultifator, hal itu membuat kebencian Sufang melambung tinggi. Kekuatan enam orang suci Dao ekstrim siap dilepaskan. Hmm, itukah kekuatan enam ekstrim Dao Sein yang legendaris? Luar biasa, sangat luar biasa. Mata keruh Nenek Al Gojo tiba-tiba berbinar. Seorang kultifator Dao tru rilem seperti semut di hadapanku. Berlututlah di hadapanku. Niat yang kuat dan kuat yang tampaknya datang dari Dao Surgawi melonjak keluar dari tubuh Nenek Al Gojo dan menekan Sufang. Waktu, ruang, dan kehendak Dao Surgawi dari tiga sekte misterius tertinggi sungguh menakutkan. Saat menghadapi kehendak surga Dao, Sufang seperti semut kecil, dan ketika menghadapi surga Dao tertinggi, perasaan rendah dan kecil mau tidak mau menyembur keluar dari lubuk hatinya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan mau tak mau dia ingin berlutut dan tunduk. Mata Nenek Al Gojo dingin dan bangga. Tiba-tiba gelombang. Tubuh Nenek Al Gojo bergetar dan wajahnya langsung pucat. Ketakutan yang luar biasa muncul di matanya. Ternyata kekuatan ilusi telah mengunci nasibnya dan ingin menghapus nasibnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Perasaan ini sepuluh kali, tidak, seratus kali lebih menakutkan daripada ketakutan akan kematian. Tahap nasib surgawi. Kekuatan super tertinggi dari tahap nasib surgawi. Nenek Al Gojo sangat ketakutan. Dia tidak peduli tentang Sufang. Sebuah kekuatan yang mendistorsi ruang melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Nenek Al Gojo saat dia terbang. Ling Xingchen terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Ling Xingchen juga orang yang licik. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Nenek Al Gojo melarikan diri, dia dengan cepat bereaksi dan berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Sufang sedang mengumpulkan niat enam hati dao besar ekstrim untuk menghancurkan niat Nenek Al Gojo. Melihat ini, dia terkejut. Apakah Nenek Al Gojo berusaha bermain keras untuk mendapatkannya? Tampaknya bukan itu masalahnya. Sufang bingung. Kekuatan ruang di sekitar mereka juga menghilang saat Nenek Al Gojo pergi. Sufang segera menggunakan teknik gerakan cahaya terbakar untuk terbang. Dalam kehampaan seratus ribu mil jauhnya. Sesosok halus sedang melihat mereka dari jauh. Tampaknya ada garis takasat mata yang menghubungkan sosok halus dan Sufang. Kamu bisa memutus garis karma yang mengontrol takdirmu. Kenapa aku tidak bisa melanjutkannya? Huff, aku akan menanam, penyebabnya, hari ini. Saya akan mengambil kembali, efeknya, di masa depan. Anda tidak akan pernah bisa lepas dari kendali saya. Sosok ilusi itu bergumam pada dirinya sendiri sebelum perlahan menghilang ke dalam ketiadaan, seolah-olah sosok itu tidak pernah ada sejak awal. Nenek Algojo menggunakan kekuatan super luar angkasa miliknya untuk melarikan diri dari daerah sunyi yang terbengkalai di surga. Baru setelah itu, dia menjadi tenang. Mengapa seorang ahli dari tahap nasib surgawi tiba-tiba muncul dan menyerangku? Mungkinkah Sufang ada hubungannya dengan tahap nasib surgawi? Tahap nasib surgawi adalah eksistensi paling misterius dan kuat di wilayah ilahi Jiuxuan. Meskipun Nenek Algojo adalah tetua dari tiga sekte misterius tertinggi, dia seperti seekor semut jika dibandingkan dengan tahap takdir surgawi yang legendaris. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Nenek Algojo merasa ada yang tidak beres. Kekuatan halus yang mengunci takdir memang merupakan kekuatan super takdir yang hanya dimiliki oleh para ahli dari tahap takdir surgawi. Namun, kekuatan takdir tidak seseram yang dikatakan legenda. Kalau tidak, dia tidak akan bisa merasakannya. Penguncian takdir tidak dapat dihentikan meski dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Jika itu benar-benar ahli dari tahap nasib surgawi, bagaimana mungkin Nenek Algojo bisa melarikan diri? Sialan, seseorang dengan sengaja berpura-pura menjadi ahli tahap takdir surgawi demi Sufang untuk menakutiku. Nenek Algojo tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia langsung marah. Jika aku menangkapmu, aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Adapun Sufang itu, saya memiliki cermin pencarian surga. Selama kamu masih berada di daerah sunyi terbengkalai surga, kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku. Dunia Misterius Wudau Kekuatan terbesar di wilayah terbengkalai surga, Sekte Wudau, telah membangun dunia misterius di ruang yang runtuh. Di sekitar kota tanpa dao, ada penghalang besar yang menstabilkan ruang yang runtuh. Itu menyatu dengan ruang seolah itu adalah penghalang alami. Pegunungan melayang di angkasa di dalam batas. Mereka semua dijarah dari domen ilahi suan timur oleh para ahli dari Sekte Wudau. Di pegunungan, ada dojo untuk dibudidayakan oleh para pembudidaya Sekte Wudau. Ada juga gunung yang disewakan kepada petani asing. Di tengah dunia Misterius Wudau, ada sebuah kota besar yang melayang di udara. Itu adalah kota Wudau. Penggarap dari surga meninggalkan daerah sunyi dan wilayah ilahi suan timur berkumpul di kota Wudau. Ada orang-orang baik dan jahat bercampur dengan orang-orang jujur. Bahkan ada suku asing yang menyusup ke kota. Namun, kota Wudau dikuasai oleh Sekte Wudau. Sekte Wudau telah menetapkan serangkaian aturan agar kota Wudau tidak semraut tempat lain di wilayah terbengkalai surga. Sebaliknya, negara itu makmur. Saat ini, Sufang sedang berjalan-jalan di jalan di kota Wudau. Setelah melarikan diri lagi dari Nenek Algojo, Sufang tidak berani berhenti dan langsung pergi ke kota Wudau. Sufang mengenakan topeng api lagi dan menanyakan lokasi kamar dagang terbesar di kota Wudau kepada para penggarap di sekitarnya. Dia langsung pergi ke kamar dagang. Dalam perjalanan, beberapa kekuatan penginderaan menyapu tubuh Sufang. Dia tidak mengambil hati pada awalnya. Siapa yang tahu bahwa akan ada kekuatan penginderaan dari seorang kultifator Dao True Upper Realm yang melekat di sekujur tubuhnya, menyebabkan Qi yang ganas melonjak di dalam hatinya. Sufang menggunakan kemampuan lingkaran penuhnya untuk merasakannya. Siapa yang tahu bahwa dia akan merasakan aura familiar, yang mengejutkan dan membuatnya tercengang. Qi Yu Sui King. Dia sebenarnya datang ke kota Wudau juga. Qi Yu Sui King tidak sendirian. Ada seorang kultifator muda berwajah putih di sampingnya. Orang inilah yang terus-menerus merasakan Sufang. Kultifasi orang itu tidak tinggi, tetapi pakaiannya tidak biasa. Dia pasti seorang murid dari kekuatan besar yang datang ke daerah sunyi terbengkalai surga untuk mendapatkan pengalaman. Murid muda seperti ini merupakan domba gemuk yang sangat mudah didapat. Ayo, coba dekati dia. Pemuda berwajah putih itu memerintahkan Qi Yu Sui King. Ini. Qi Yu Sui King ragu-ragu. 2686. Sufang masih memakai topeng yang sama seperti sebelumnya, jadi bagaimana mungkin Qi Yu Sui King tidak mengenalinya. Pergi dan bujuk Sufang. Itu adalah ahli tak tertandingi yang bahkan bisa menekan Dao Master. Apa perbedaan antara merayunya dan kelinci yang mencoba merayu harimau? Melihat Qi Yu Sui King ragu-ragu, pemuda berwajah pucat itu mengancam dengan dingin, jika kamu tidak patuh, aku akan mengirimmu langsung ke rumah bordil. Dengan penampilanmu, kamu masih bernilai sejumlah uang. Qi Yu Sui King hanya bisa mengertakkan gigi dan mengejar Sufang yang bergegas lewat. Dia berkata dengan takut-takut, Tuanku, mengapa kamu berada di kota Wudao? Sufang langsung menyampaikan pikirannya dan berbicara dalam pikiran Qi Yu Sui King. Mendengar pertanyaan Sufang, Qi Yu Sui King langsung gembira dan buru-buru menjawab, Tuanku, ketika saya meninggalkan Pulau Liuhan hari itu, sayangnya saya bertemu dengan bandit dan diselamatkan oleh orang itu. Sufang mendengus, aku khawatir orang itu juga bukan orang baik. Tuanku bijaksana, nama orang itu adalah Wen Xiangji. Dia sebenarnya adalah seorang kultifator yang mencari nafkah dengan menipu orang. Dia berspesialisasi dalam menggunakan wanita muda sebagai umpan untuk memikat para kultifator nakal dan kemudian memeras harta karun. Dia mengirimmu untuk merayuku. Sufang tertawa tanpa sadar. Qi Yu Sui King memohon, Tuanku, selamatkan aku. Baiklah, aku tidak ingin membebaniku. Sejak aku bertemu denganmu lagi di kota Udao, itu berarti kita ditakdirkan untuk memiliki karma ini, jadi aku akan menyelamatkanmu kali ini. Ikuti aku. Balasan Sufang membuat Qi Yu Sui King terkejut sekaligus bahagia. Dia mengikuti Sufang dari dekat, takut Sufang akan menarik kembali kata-katanya. Akhirnya, seekor domba gemuk telah mengambil umpannya. Kultifator berwajah pucat memandang sosok Sufang dan Qi Yu Sui King, matanya penuh kebanggaan. Sufang membawa Qi Yu Sui King dan segera tiba di kamar dagang terbesar di kota Udao. Tujuan Sufang datang ke kamar dagang adalah untuk menemukan cara mengembangkan inti Dao surgawi hamil. Selain itu, dia ingin menanyakan tentang lembah darah dan kota Birukuno. Para tamu, silakan ikuti saya. Setelah menjelaskan tujuan kunjungan mereka, seorang pelayan kamar dagang membawa Sufang dan Qi Yu Sui King ke belakang kamar dagang. Mereka melewati formasi dan tiba di sebuah ruangan yang luas. Di dalam kamar, seorang wanita parubaya sedang duduk bersila di belakang meja persegi. Ketika dia merasakan kedatangan Sufang dan Qi Yu Sui King, dia perlahan membuka matanya. Apa yang ingin kamu beli? Wanita parubaya itu melirik Sufang dan Qi Yu Sui King dan menyadari bahwa keduanya berada di alam Dao sejati. Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Jelas sekali, dia tidak memperlakukan mereka berdua sebagai tamu penting. Sufang berkata, metode untuk memelihara inti Dao Surgawi. Inti Dao Surgawi hamil. Wanita parubaya itu sedikit terkejut dan melihat ke arah Sufang lagi. Di alam ilahi Jiuksuan, tidak banyak kultifator yang mengembangkan tubuh Dao Dharma Surgawi. Menggunakan kultifasi dan kehidupan sendiri untuk memadatkan inti Dao Surgawi tidak akan menguntungkan kultifator sama sekali. Oleh karena itu, inti Dao Surgawi adalah barang yang sangat langka. Wanita parubaya itu merenung sejenak, lalu memandang Sufang dan berkata, kamar dagang kami memang memiliki metode untuk memelihara inti Dao Surgawi. Namun, harganya tidak murah. Ternyata dia khawatir Sufang tidak punya cukup uang. Sufang tersenyum tipis. Hal terakhir yang dia kekurangan sekarang adalah uang. Dengan lambayan tangannya, sebuah cincin penyimpanan meluncur dari telapak tangannya dan perlahan terbang menuju wanita parubaya itu. Wanita parubaya itu meraih cincin penyimpanan dan mengirimkan kesadarannya ke ruang di dalam. Tiba-tiba, cahaya ilahi berubah sedikit. Cincin penyimpanan yang dikeluarkan Sufang berisi puluhan ribu ramuan kelas menengah. Bahkan seorang ahli Dao Lord akan kesulitan mengeluarkan begitu banyak ramuan sekaligus. Di wilayah terpencil yang tertinggal surga, sumber daya budidaya sangat langka. Sepuluh ribu ramuan sudah cukup untuk membuat para ahli yang telah melampaui level Dao Lord menjadi iri. Sufang, seorang kultifator Dao Lord, mengeluarkan 10 ribu ramuan kelas menengah sekaligus. Benar-benar mengejutkan, wanita parubaya itu memandang Sufang dengan tatapan berbeda. Faktanya, ramuan yang dimiliki Sufang dijarah dari banyak petani yang telah dia bunuh. Ada juga banyak obat mujarab yang kualitasnya lebih tinggi daripada obat mujarab kelas menengah. Selain itu, benda spiritual di dalam enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim sangat berharga. Namun, Sufang tidak berniat mengeluarkannya dan tidak perlu melakukannya. Sikap wanita parubaya itu berubah 180 derajat. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kekuatan ilahi yang lembut. Dia mendorong cincin penyimpanan di depan Sufang dan bertanya sambil tersenyum, Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Muda, metode kamar dagang kita untuk memelihara inti Dao surgawi dibagi menjadi empat tingkatan, tertinggi, tinggi, menengah, dan rendah kelas. Bolehkah saya tahu yang mana yang Anda inginkan? Berapa metode budidaya tertinggi? Sufang bertanya tanpa ragu-ragu. Karena ini berhubungan dengan Dewi Luo, tentu saja dia harus membeli yang terbaik. Metode budidaya tertinggi membutuhkan 3.000 ramuan kelas menengah. Harga ini tentu saja tidak berarti apa-apa bagi Tuan Muda. Namun, saya tetap menyarankan Tuan Muda untuk membeli yang bermutu tinggi. Mengapa? Menggunakan metode kultivasi tertinggi untuk memelihara inti Dao surgawi secara alami akan membutuhkan benda spiritual tingkat tertinggi. Beberapa benda spiritual ini tidak hanya langka di wilayah terpencil surga yang ditinggalkan, tetapi juga di seluruh wilayah ilahi mendalam timur. Oleh karena itu, yang bermutu tinggi adalah yang paling cocok. Begitu, lalu berapa banyak obat mujarab tingkat menengah yang dibutuhkan untuk obat mujarab tingkat tinggi? Itu setengah dari harga metode budidaya tertinggi. Itu hanya sedikit lebih dari seribu ramuan kelas menengah. Sufang berpikir sejenak dan berkata dengan tegas, beri saya salinan semua metode kultivasi tertinggi dan bermutu tinggi. Ah! Wanita parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kita harus tahu bahwa di wilayah terpencil surga, seribu ramuan kelas menengah sudah cukup untuk meminta bantuan ahli Daolord. Itu juga cukup untuk membeli nyawa beberapa Daolord. Sufang telah membeli semua metode budidaya tertinggi dan bermutu tinggi. Ini sama dengan membuang obat mujarab. Tidak peduli seberapa kayanya dia, dia tidak bisa begitu keras kepala. Kiyu Sui King terperangah Mengingat identitas sebelumnya sebagai putri tertua dari klan Dewa Air Musim Gugur, dia akan sangat gembira untuk waktu yang lama jika dia bisa mendapatkan beberapa ramuan kelas menengah. Sufang dengan santainya membuang seribu ramuan kelas menengah. Ini bukanlah demam karena mempunyai terlalu banyak uang. Dia hanyalah seorang sampah. Kemudian, Kiyu Sui King buru-buru mengirimkan pemikiran kepada Sufang, Tuhanku, jangan memamerkan kekayaan Anda. Berhati-hatilah agar tidak menjadi sasaran asosiasi pedagang. Sufang menjawab dengan heran, Mungkinkah asosiasi pedagang juga menjadi perampok saat berbisnis? Banyak asosiasi pedagang di wilayah terpencil yang tertinggal surga seperti ini. Mereka menjual harta mereka kepada para penggarap sambil diam-diam mengirim orang untuk merampok mereka. Namun, itu semua adalah asosiasi pedagang kecil. Saya belum pernah mendengar yang sebesar ini. Tidak apa-apa. Wanita parubaya itu pulih dari keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda sungguh murah hati. Saya akan memberi Anda metode kultivasi tertinggi dan bermutu tinggi sekarang. Dengan itu, dia membentuk segel yang jatuh ke dalam kehampaan. Ada fluktuasi dalam ruang, dan dua slip batu giok dikirim. Sufang mengambil slip giok itu dan menggunakan kesadarannya untuk merasakannya. Kemudian, dia melemparkan kedua batu giok itu ke wanita parubaya itu. Aku akan mengambil kedua batu giok ini. Hapus batasan di dalamnya. Begitu saja, Sufang akhirnya memperoleh metode budidaya inti dao surgawi hamil. Namun, segalanya belum berakhir. Sufang berulang kali membaca kedua slip giok itu setelah menghilangkan batasannya dan akhirnya membuat keputusan. Metode budidaya inti dao surgawi hamil berbeda dari benda spiritual yang digunakan. Ini menentukan pencapaian masa depan kultivator. Meskipun metode budidaya tingkat tertinggi memerlukan keterampilan yang sangat langka dan metode budidaya sepuluh kali lebih rumit, demi masa depan Dewi Luo, Sufang telah memutuskan untuk menggunakan yang terbaik. Selanjutnya, Sufang membuat daftar benda spiritual yang diperlukan untuk mengolah inti dao surgawi hamil menggunakan metode budidaya tertinggi. Dia memadatkannya menjadi batu giok dengan kesadarannya dan meminta wanita parubaya untuk mencarinya di asosiasi pedagang. Wanita parubaya itu mengeluarkan jimat rune. Setelah berkomunikasi dengan seseorang melalui jimat rune, dia akhirnya memastikan bahwa benda spiritual dalam daftar dapat dibeli di asosiasi pedagang. Ada lebih dari sepuluh benda spiritual yang tidak dimiliki oleh asosiasi pedagang. Mereka jarang ditemukan bahkan di wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Kalaupun muncul, mereka akan langsung ditangkap oleh ahlinya. Setelah menyimpan benda spiritual di tubuhnya, Sufang membayar hampir 20 ribu ramuan kelas menengah. Dia tidak memiliki cukup ramuan kelas menengah, jadi dia mengeluarkan beberapa suan bao yang tidak perlu dia tukarkan. Kemurahan hati Sufang mengejutkan wanita parubaya dan Kiyu Suwiking. Wanita parubaya itu menyeringai lebar setelah membuat masalah besar. Sufang melanjutkan, saya juga memerlukan informasi tentang lembah darah dan kota biru kuno. Semakin detail, semakin baik. Asosiasi pedagang memiliki informasi siap pakai tentang lembah darah. Ini adalah informasi terbaik dan terlengkap di seluruh wilayah terpencil yang tertinggal surga. Adapun kota biru kuno, tidak dianggap sebagai kekuatan utama di wilayah terpencil yang terlantar di surga. Asosiasi pedagang tidak memiliki informasi siap pakai tentang kota biru kuno. Kita perlu segera mengatur agar orang-orang menanyakannya. Saya akan tinggal di kediaman gua yang disewa oleh asosiasi pedagang selama seribu tahun. Saya harap saya bisa mendapatkan semua yang saya inginkan sebelum saya pergi. Seribu tahun sudah cukup. Wanita parubaya itu setuju. Kemudian wanita parubaya itu mengeluarkan informasi tentang lembah darah dan menyerahkannya kepada Su Fang. Su Fang telah membayar sejumlah besar kali ini. Ditambah biaya sewa tempat tinggal gua, dia hampir menghabiskan semua suan bao yang telah dia rampas. Wanita parubaya itu mengatur staf asosiasi pedagang untuk membawa Su Fang dan Kiyu Sui King ke kedalaman kota tanpa jalan. Mereka sampai di pegunungan yang dikendalikan oleh asosiasi pedagang dan akhirnya sampai di sebuah gua tempat tinggal di punggung gunung. Su Fang menggunakan token kontrol untuk membuka batas kediaman gua dan membawa Kiyu Sui King ke kediaman gua. Su Fang memberi Kiyu Sui King beberapa ramuan dan metode budidaya air tingkat tinggi serta kemampuan ilahi. Semuanya dijarah dari para penggarap yang telah dia bunuh. Dia membiarkan Kiyu Sui King mengolahnya sendiri. Su Fang pergi ke bagian terdalam dari kediaman gua dan membuka batasnya. Dia duduk bersila dan segera mulai menguraikan informasi tentang lembah darah. Setelah sekian lama, Su Fang menarik kesadarannya dari batu giok dan menghela nafas, jadi lembah darah adalah tempat yang aneh. Ternyata lembah darah yang legendaris itu tidak berada di dunia mendalam tertentu atau wilayah material di wilayah terpencil yang ditinggalkan surga. Itu adalah ruang waktu independen yang diciptakan oleh Dong Suan Dao Zu dengan kemampuan ilahi tertingginya. Tidak ada pintu khusus untuk memasuki lembah darah. Sebaliknya, ada cara lain untuk masuk. Penggarap yang memasuki lembah darah untuk pertama kalinya perlu mendapatkan token yang disebut token iblis darah. Setiap asosiasi pedagang memiliki token ini, dan diberikan secara gratis. Selama seseorang mengaktifkan tokennya, gerbang fin darah akan secara otomatis muncul di mana saja di wilayah terpencil surga. Melalui gerbang blut fin, seseorang bisa langsung memasuki ruang dalam lembah darah. Selama seorang kultifator yang telah memasuki lembah darah sebelum memperoleh ki iblis darah di dalam lembah darah dan mengaktifkan ki iblis darah, hal itu juga akan menyebabkan gerbang iblis darah muncul. Bagian dalam lembah darah seperti dunia Transcendent yang penuh dengan pembantaian. Bahkan ada banyak petani yang sudah lama tinggal di sana. Adapun peta detail bagian dalam lembah darah dan berbagai bahayanya, semuanya dijelaskan secara rincin di peta yang dibeli oleh asosiasi pedagang. 2687 Sufang telah salah paham dan berpikir bahwa dia bisa mengambil avatar iblis darah orang lain sesuai keinginannya. Sekarang, Sufang memahami bahwa hanya dengan menggunakan teknik penyusutan kehidupan dari rahasia surga untuk memutuskan hubungan takdir dengan tubuh aslinya, dopelganger iblis darah akan menjadi objek tanpa pemilik. Hanya dengan begitu dia bisa bergabung dengannya. Ini berarti bahwa hanya dia dan sejumlah kecil ahli tak tertandingi yang dapat memotong takdir yang memiliki kemampuan untuk menjarah dan bergabung dengan avatar iblis darah milik para pembudidaya lainnya. Ada beberapa mantra dan kemampuan khusus yang bisa melahap avatar iblis darah milik para kultifator lainnya. Namun, mereka harus berhati-hati terhadap serangan balik dari Blutfin Aura. Jika mereka tidak berhati-hati, Blutfin Aura dapat mengikis Dao Heart mereka dan mempengaruhi roh primordial mereka. Si Suan Dao Zu memberi Sufang teknik khusus untuk bergabung dengan avatar iblis darah. Itu tidak terlalu mendalam. Dia hanya perlu menggunakan esensi darahnya sendiri, roh primordial dan roh primordial untuk bergabung dengan avatar iblis darah. Tidak akan lama lagi aku akan memiliki avatar takdir ungu, roh primordial, Suan Huang, dan Suanyang. Dengan hati yang penuh antisipasi, Sufang mulai berkultifasi. Dia tidak hanya bergabung dengan avatar Blutfin, tapi dia juga mengembangkan teknik dan abicina lainnya. Kitab Suci Jiuk Suan Wu Ji, teknik pemendekan kehidupan, teknik pengurayan, teknik yang hitam ekstrim, dan teknik serta abicina lainnya semuanya dikembangkan oleh Sufang sejak dia datang ke domain ilahi Suan Timur. Waktu terus berlalu. Seribu tahun berlalu dalam sekejap. Di luar penghalang kota Tanpa Dao. Di reruntuhan terapung. Nenek Algojo dan Ling Xingchen dari tiga sekte misterius tertinggi sedang duduk bersila dalam formasi, mengamati situasi di kota Tanpa Dao. Anak itu tidak akan terus berkultifasi di gua tempat tinggal kamar dagang, kan? Nenek Algojo kehilangan sikap seorang ahli dan tampak sedikit tidak sabar. Tidak mengherankan jika dia tahu bahwa Sufang telah mengambil enam avatar Dao Sein Ekstrim dari Ling Xingchen. Menghadapi godaan yang begitu mengejutkan, Nenek Algojo tidak bisa tetap tenang bahkan dengan Dao Heart yang teguh. Ling Xingchen berkata, murid sekte di kota Tanpa Dao menyewa sebuah gua tempat tinggal tidak jauh dari Sufang. Selama dia meninggalkan gua tempat tinggalnya, saya akan menerima beritanya. Nenek Algojo tua, jangan khawatir. Itu hebat. Nenek Algojo mengangguk. Dia kemudian memandang Ling Xingchen dan berkata, Ling Xingchen, selama kamu melakukannya dengan baik kali ini, aku tidak akan melanjutkan masalah kamu menipuku. Ketika aku mendapatkan tubuh surgawi enam orang suci Dao Ekstrim, aku pasti akan memberimu hadiah. Terima kasih, senior. Ling Xingchen menangkupkan tinjunya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi di dalam hatinya, dia mengutuk Nenek Algojo berkali-kali. Di bawah pegunungan tempat kediaman Sufang berada, seorang kultifator muda berwajah pucat hanya bisa melihat ke pegunungan dari luar persona. Untuk bisa menyewa gua tempat tinggal seperti itu, anak itu pastilah domba yang gemuk, domba yang gemuk. Mata kultifator berwajah putih itu bersinar. Kiyu Sui King, perempuan jalan itu, belum mengirimkan berita apapun. Dia pasti beralih ke domba gemuk itu. Huh, tidak mudah melakukannya di kota Tanpa Dao. Ketika kamu meninggalkan kota Tanpa Dao, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kultifator berwajah putih menunggu dengan sabar di kaki gunung. Dia terus berfantasi tentang membunuh Sufang dan mendapatkan gulungan gambar harta karun di Sufang. Jauh di dalam gua tempat tinggal Sufang. Kiel 11. Sufang sedang duduk bersilah di barisan. Di seberangnya, ada Sufang lainnya yang duduk bersilah. Sufang lah yang telah bergabung dengan tubuh Dharma jahat darah yang dingtian dan mengolah tubuh Dharma jahat darahnya sendiri. Tubuh surgawi iblis darah terbungkus dalam jubah berwarna merah darah dengan sembilan bintang hitam di atasnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang tajam dan aura amat buruk. Pada saat yang sama, hal itu juga membawa niat yang sangat kejam dan ganas. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa penampakan tubuh Dharma jahat darah tidak persis sama dengan Sufang. Hanya fitur wajahnya yang agak mirip. Penampilannya mirip dengan roh darah abadi Sufang di alam semesta pancang. Ternyata ketika Sufang bergabung dengan roh darah abadi, dia juga menggabungkan roh darah abadi dengan sisa kesadaran monyet iblis. Dengan cara ini, tubuh Dharma jahat darah Sufang tidak hanya memiliki niat membunuh dari badan Dharma jahat darah lainnya, tetapi juga memiliki karakter roh darah abadi yang kejam dan ganas. Bukan itu saja. Tubuh Dharma jahat darah Sufang tidak hanya dapat melahap roh jahat lembah darah untuk tumbuh, tetapi juga dapat melahap vitalitas dan darah kultifator lain, goblin besar, dan bentuk kehidupan lainnya untuk tumbuh. Adapun seberapa besar tubuh Dharma jahat darah dapat tumbuh di masa depan dan monster seperti apa jadinya, Sufang tidak dapat memprediksi untuk saat ini. Namun, dia yakin bahwa badan Dharma jahat darah miliknya pasti akan lebih kuat daripada badan Dharma jahat darah milik para kultifator lainnya. Tubuh Dharma jahat darahku akan setinggi komandan jahat darah bintang 9 setelah dikultifasikan. Saat aku mencapai lembah darah, aku pasti bisa maju menjadi jenderal dewa pembunuh berdarah, atau bahkan pembunuh berdarah Tuhan yang mahasah. Ketika saatnya tiba, aku tidak perlu lagi takut dengan identitas Dong Suan Seng. Aku akan langsung pergi ke pavilion surga misterius timur dan menyelamatkan jiwa kakek. Setelah mengembangkan tubuh Dharma lainnya, Sufang secara alami sangat gembira dan dipenuhi harapan pada saat yang bersamaan. Berdengung. Sebuah tanda di tubuhnya bergetar. Begitu dia mengeluarkannya, suara wanita parubaya dari kamar dagang terdengar. Tuan muda, kamar dagang telah menemukan informasi yang Anda minta kami cari tahu tentang kota biru kuno. Sufang menjawab, kirimkan ke kediaman gua ku. Setelah 30 menit, Kiyu Sui King sampai di luar batas di kedalaman gua tempat tinggal. Tuanku, Slip Giok yang dikirim oleh kamar dagang telah tiba. Mengerti. Kekuatan ilahi melewati batas, melilit Slip Giok di tangan Kiyu Sui King, dan terbang ke batas. Sufang merasakan informasi di Slip Giok, dan alisnya langsung berkerut. Kemampuan Kadin dalam melakukan sesuatu memang luar biasa. Dalam seribu tahun terakhir, mereka telah dengan jelas menyelidiki detail kota biru kuno. Di hutan belantara yang tertinggal surga, kota biru kuno bukanlah kekuatan besar. Terlebih lagi, sebagian besar kultifator di kota ini berasal dari klan budak yang tertinggal surga di alam semesta tingkat rendah. Oleh karena itu, kota biru kuno paling tidak merupakan kekuatan kelas dua di hutan belantara yang terbengkalai surga. Penguasa kota biru kuno saat ini hanya berada di alam Dao Lord tingkat menengah, tetapi dia memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan pernah membunuh ahli alam Dao Lord tingkat atas. Selain itu, ada beberapa murid junior dengan potensi luar biasa di kota biru kuno, terutama yang dingtian, yang dianggap sebagai jenius terkenal di seluruh Heaven Forsaken Wilderness. Selain itu, ada seorang ahli misterius yang tersembunyi di kota biru kuno, yang dikatakan memiliki kekuatan yang melampaui alam Dao Lord. Namun, orang ini sungguh misterius, dan bahkan kamar dagang tidak dapat mengetahui informasi detail tentang orang ini. Mereka hanya mengetahui bahwa orang tersebut adalah pendiri kota biru kuno, dan namanya adalah Panjang. Tuan surgawi panjang, memang ada tubuh Dharma di kota biru kuno. Mari kita abaikan dia untuk saat ini. Ketika saya keluar dari lembah darah, saya akan pergi ke kota biru kuno dan mengakhiri perseteruan di antara kita sepenuhnya. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Pada saat ini, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi Tuan surgawi yang pernah dia hormati dan sembah. Selanjutnya, Su Fang terus tinggal di kediaman gua, terus meningkatkan kekuatan tubuh blut di Mendarma dengan vitalitas para ahli. Dia tidak memiliki banyak ramuan di tangannya sekarang, tetapi dia memiliki banyak mayat para ahli. Dia bahkan memiliki mayat seorang ahli tak tertandingi yang melampaui alam Daolord, yang tepat untuk mengolah tubuh blut di Mendarma. Su Fang sekali lagi memasuki kondisi budidaya, menyebabkan beberapa orang menunggu sampai bunganya layu. Selain Zusin, Ling Xingchen, dan kultifator berwajah putih, ada juga petinggi kamar dagang. Wanita parubaya dari kamar dagang secara pribadi mengirimkan berita tersebut kepada Su Fang, tetapi tidak melihat Su Fang. Ketika dia kembali ke kamar dagang, sebuah pikiran muncul di udara dan berubah menjadi sosok seorang penatua. Apakah kamu mengetahui kapan orang itu pergi? Sosok sesepu itu bertanya dengan anggun. Wanita parubaya itu berkata dengan hormat, Tetua, saya tidak melihat orang itu di kediaman gua. Namun, menurut perkiraan bawahan ini, tidak akan lama lagi dia akan mengakhiri budidayanya. Awasi dia dengan cermat, jika dia melarikan diri, kamu bisa mengharapkan kemarahan dari para petinggi kamar dagang. Iya, namun, bukankah tidak patut Kadin melakukan hal tersebut? Huff, bagaimana bisa ada peraturan sebenarnya di wilayah terpencil yang tertinggal di surga? Dulu Kadin tidak menyerang pelanggan karena tidak memenuhi target yang bisa membuat Kadin menyerang. Kultifator itu adalah target terbaik. Selama kita tidak menyerangnya di kota Daoles dan memperingatkan sekte Daoles, siapa yang tahu bahwa kamar daganglah yang melakukannya? Saya mengerti. Orang itu tidak memasuki lembah darah langsung dari kediaman gua ketika dia menanyakannya, kan? Mungkin tidak, dia tidak menerima token iblis darah dari kamar dagang, dan dia hanya berada di alam Daoles sejati. Dia pasti akan mati jika memasuki lembah darah. Dia pasti tidak akan masuk untuk mati. Itu bagus. 500 tahun lagi telah berlalu. Sufang akhirnya keluar dari formasi dan memutuskan untuk memasuki lembah darah untuk berlatih. Kiyu Sui King maju dan membungkuk. Dia ragu-ragu dan kemudian berkata, Tuanku, Wen Xiangji telah menghubungi saya selama ini. Bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Sufang berpikir sejenak dan berkata, Ayo pergi. Tinggalkan kota Daoles. Sufang tentu saja tidak menaruh hati pada kultifator berwajah putih Wen Xiangji itu. Dia memutuskan untuk meninggalkan kota Daoles karena pelatihan lembah darah. Dengan menggunakan bloodfin doppelganger, dia bisa dengan mudah memasuki ruang lembah darah. Namun, setelah kembali dari lembah darah, dia masih muncul di tempat dia pergi. Sufang tidak mengenal kota Daoles. Jika dia terluka di lembah darah dan mengalami kecelakaan setelah kembali, itu akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, Sufang memutuskan untuk mencari tempat yang sangat tersembunyi di luar kota Daoles dan kemudian menggunakan bloodfin doppelganger untuk memasuki lembah darah. Setelah menyerapki Yusui King ke dalam ruang di dalam Suanhuang doppelganger, Sufang meninggalkan kediaman gua dan sampai ke jalan-jalan ramai di kota Daoles. Sufang menghabiskan hampir 10 tahun untuk mengunjungi hampir semua kamar dagang, tetapi dia tidak menemukan satupun benda spiritual yang dapat memelihara inti Dao Surgawi. Tanpa benda spiritual yang cukup, Sufang tidak dapat memelihara inti Dao Surgawi. Sepertinya dia hanya bisa pergi ke domen ilahisuan timur untuk menemukannya di masa depan. Berdengung. 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 Gelombang kekuatan penginderaan menyapu Sufang, menyebabkan rune Dao teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi berkedip terus-menerus. Sufang tampak acu-ta'acu di permukaan, tapi dia tertawa dingin di dalam hatinya. Banyak orang memikirkan saya, pemuda berwajah putih yang mengendalikan Qiyu Sui King dan dua kelompok ahli dari vaksi berbeda. Satu kelompok seharusnya berasal dari kamar dagang, tapi saya tidak tahu dari mana kelompok lainnya berasal. Karena kamu mendekati kematian, aku tidak punya pilihan selain memenuhi keinginanmu. 2688 Sufang terbang keluar dari pintu formasi kota Daoles dan terus terbang tanpa tergesa-gesa. Ketika dia tiba di kehampaan ribuan mil jauhnya dari kota Daoles, selusin kultifator yang mengikutinya akhirnya tidak dapat menahan diri. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Selusin pembudidaya tiba-tiba mempercepat dan dengan cepat menyusul Sufang, mengelilingi Sufang. Kultifator yang memimpin adalah kultifator berwajah putih, Wen Xiangji. Yang lainnya semuanya adalah penggarap Dao Trurilem. Sufang memandang orang itu dengan tenang dan berkata dengan santai, kamu mengikutiku dari kota Daoles sampai ke sini. Apa yang kamu inginkan? Wen Xiangji menunjuk Sufang dengan marah dan mengertakkan giginya sambil berkata, kamu benar-benar berani merayu sahabat Daoku dan membuatku menderita rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Aku bersumpah bahwa aku tidak bisa berada di bawah langit yang sama denganmu. Para penggarap di sampingnya juga membentak dengan marah, seolah-olah mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Sufang tidak bisa menahan tawa. Dia memandangi kepala kultifator berwajah putih itu dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin memeras uang dan hartaku, mengapa kamu harus mengemukakan alasan seperti itu dan mewarnai kepalamu menjadi hijau? Menyerah. Beraninya kamu merayu pasangan Dao orang lain dan tetap sombong. Tekan dia dan ambil hartanya. Wen Xiangji dan para penggarap lainnya semuanya berteriak dengan marah. Sufang tersenyum acuh tak acuh lagi. Jika kamu menginginkan hartaku, kamu dapat mengambilnya dengan kekuatanmu. Sayangnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambil hartaku. Huff, setelah kami membunuhmu, semua yang kamu miliki dengan sendirinya akan menjadi milik kami. Wen Xiangji mencemoh kata-kata Sufang dan hendak menyerang Sufang. Tiba-tiba gelombang. Sebuah pikiran menyapu langit dan langsung menyelimuti Wen Xiangji dan teman-temannya. Pedangki meledak dan menewaskan lebih dari selusin orang. Mayat yang rusak dan tidak lengkap berserakan di kehampaan. Tiga sosok terbang melintasi langit dan mengelilingi Sufang. Mereka bertiga mengenakan jubah hitam dan mengenakan topeng hitam dingin di wajah mereka. Tidak mungkin mengetahui asal-usul mereka. Mereka bertiga setidaknya berada di level download atas, dan aura mereka dipenuhi dengan aura amat buruk yang kental. Jelas sekali, mereka telah membunuh dan merampok beberapa orang di masa lalu. Pemimpinnya terkekeh, kamu cukup pintar, nak. Kamu sebenarnya tahu bahwa kamu telah diincar oleh kami, saudara-saudara. Tampaknya anda orang yang pintar. Dengan patuh serahkan semua harta yang kamu miliki. Kami bersaudara bukanlah orang yang kejam. Jika saatnya tiba, kami akan meninggalkan anda dengan mayat utuh. Sufang menghela nafas, daerah sunyi yang tertinggal di surga memang kacau. Bahkan asosiasi pedagang terbesar pun melakukan bisnis untuk mendapatkan uang sambil secara diam-diam melakukan hal-hal seperti membunuh orang dan mencuri harta mereka tanpa modal apapun. Pemimpinnya buru-buru menyangkal, kami bersaudara adalah bandit hebat yang berkeliaran di wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Kami tidak ada hubungannya dengan kamar dagang. Orang lain berteriak, apa gunanya bicara omong kosong begitu banyak? Bunuh saja dia dan ambil hartanya. Sufang baru saja akan menguji kekuatan avatar iblis darah yang baru dibudidayakannya. Ketiga ahli yang diutus kadin telah berinisiatif mendatanginya. Rasanya seperti mengirimkan arang di cuaca bersalju. Saat dia hendak mengaktifkan avatar iblis darah, perasaan yang sangat halus menyapu Sufang, menyebabkan tanda dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga berkedip dengan cepat. Kemudian, itu terkondensasi menjadi bayangan heartbreaker. Pakar dari tiga sekte misterius Taishang itu. Terakhir kali, dia melarikan diri secara misterius. Aku tidak menyangka dia akan datang lagi, ekspresi Sufang sedikit berubah. Kemudian, tatapan kejam muncul di matanya yang dalam. Jika ahli dari tiga sekte misterius Taishang itu tidak melarikan diri tepat waktu, Sufang akan mampu melukainya dengan parah dengan bantuan enam avatar Dao Sein Ekstrim. Kali ini, pihak lain masih bertahan. Sufang harus memberinya pelajaran apapun yang terjadi, agar dia tidak terus mengganggunya. Sufang memandangi tiga ahli dari kamar dagang yang menyamar sebagai pencuri dan berkata dengan menyesal, Seseorang menyukai harta karun di tubuhku. Sepertinya kalian tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Di wilayah terpencil yang tertinggal di surga, siapa yang berani merebut makanan dari kami? Saudara-saudara. Kalian sedang mendekati kematian, kata pemimpin itu dengan nada menghina. Sufang mencibir dan berkata, kalian bahkan tidak takut dengan tiga sekte misterius Taishang. Apa itu tiga sekte misterius Taishang? Apa, tiga sekte misterius Taishang? Ekspresi ketiga ahli dari kamar dagang langsung berubah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pemimpinnya berteriak dengan dingin, jadi bagaimana jika anda berasal dari tiga sekte misterius Taishang? Ini adalah daerah sunyi yang tertinggal di surga. Nama tiga sekte misterius Taishang tidak bisa membuat kita takut, saudara. Kalian tidak tahu arti kematian. Pergilah ke neraka. Suara dingin heartbreaker bergema dari kehampaan. Segera setelah itu, ruangan itu melonjak. Retakan hitam dengan cepat mengembun dan menyapu ketiga ahli dari kamar dagang. Kemampuan ilahi spasial. Ia adalah pakar dari tiga sekte misterius Taishang. Ketiga ahli dari kamar dagang menjadi pucat karena ketakutan. Mereka buru-buru mengeksekusi kemampuan ilahi mereka atau mengaktifkan Suan Bo untuk membela diri. Astaga! Astaga! Di bawah bilah spasial yang tajam, ketiga ahli pertahanan kamar dagang sama lemahnya dengan tahu. Bahkan tubuh fisik dan avatar mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka diiris dan diparut oleh pisau spasial yang tajam. Segera setelah. Tangan besar layu yang dibentuk oleh sebuah pikiran terulur dari angkasa. Itu dipenuhi dengan kehendak jalan surgawi yang dapat menekan segalanya dan kekuatan ruang. Ia memenjarakan ruang di sekitar Sufang dan menangkap Sufang. Uff! Siapa sangka apa yang ditangkapnya hanyalah ilusi, dan hancur saat bersentuhan. Sufang, sebaliknya, muncul seribu kaki jauhnya. Dia mengeksekusi teknik Burning Light Escape. Sosoknya melintas dan dia langsung menghilang tanpa jejak. Eh, anak ini benar-benar menguasai kemampuan ilahi Time Grid Dao. Ketika dikombinasikan dengan teknik ilusinya, bahkan aku pun ceroboh dan jatuh ke dalam perangkapnya. Sajadah dengan kekuatan ilahi yang mendistorsi ruang muncul dari kehampaan. Ada dua sosok berdiri di atas sajadah. Mereka adalah penghancur hati dan Ling Xingchen. Penghancur hati merasakan fluktuasi energi yang tersisa di ruang angkasa dan terkejut. Ketika dia mengejar Sufang terakhir kali, Heartbreaker mengirimkan sebuah pemikiran ke dalam tubuh Sufang dalam upaya untuk menekannya. Pada akhirnya, Sufang tidak hanya meminjam kekuatan enam orang suci Dao besar ekstrim untuk menyegel pikiran itu, tetapi dia juga menggunakan solusi ramalan surgawi untuk memahami kemampuan ilahi waktu besar Dao dari sajak Daois dalam pikiran tersebut. Meskipun itu tidak dianggap sebagai kemampuan ilahi dan hanya bisa dianggap dangkal, Sufang dikombinasikan dengan kemampuan Flaming Dream Illusory Cloud untuk menciptakan ilusi. Heartbreaker ceroboh dan bahkan dia tertipu. Sekali lagi, Sufang lolos. Dasar semut, kamu akhirnya membuatku marah. Biarpun aku harus membayar sedikit, aku akan menangkapmu. Setelah membiarkan Sufang melarikan diri, Heartbreaker sangat marah. Dia mengirimkan kekuatan penginderaannya untuk merasakan aura Sufang. Namun, Sufang sepertinya telah menguap ke udara. Bagaimana dia bisa merasakan auranya? Penghancur hati mencibir, aku sudah menduga kalau kamu punya cara untuk menyembunyikan aura takdirmu. Namun, aku punya cermin pencarian surga. Selama kamu masih berada di hutan belantara yang tertinggal surga, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari pengejaranku. Heartbreaker mengeluarkan cermin perak dengan tangan kanannya. Itu adalah cermin pencarian surga, cermin pencarian surga dari tiga sekte misterius tertinggi. Kemampuan Suan Bao sangat unik. Selama itu adalah sesuatu yang terjadi di luar angkasa, hal itu akan meninggalkan informasi yang tidak dapat dirasakan oleh orang biasa. Dengan kemampuan cermin pencarian surga, seseorang dapat melihatnya dengan jelas dan menangkap lokasi target. Meskipun Sufang menggunakan life shrinking skill untuk menyembunyikan auranya, mustahil baginya untuk menghapus semua informasi yang ada sebelumnya. Segera, Heartbreaker menemukan tempat di mana Sufang terakhir kali menghilang dengan bantuan cermin pencarian surga. Itu berada di nebula yang terbentuk oleh debu dan puing-puing. Tikus tercelah, mari kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Penghancur hati mencibir. Dia mengaktifkan kasur di bawahnya dan berteleportasi ke nebula dalam sekejap. Keluar dari sini. Heartbreaker mengeluarkan pemikiran yang memancarkan kekuatan spasial yang menakutkan. Itu langsung membubarkan nebula di depannya dan membentuk wilayah spasial yang berada di bawah kendalinya. Sosok Sufang terungkap. Yang aneh adalah meskipun dia ditemukan oleh Nenek Algojo dan dalam bahaya ditekan, tidak ada sedikitpun rasa panik di wajahnya. Sebaliknya, ada ekspresi mengejek di wajahnya. Dia memandang Nenek Algojo dan Ling Singchen seolah-olah sedang melihat dua mangsa yang telah memasuki perangkap. Ling Singchen berteriak, hati-hati, Bibi bela diri penghancur hati. Patah hati juga kaget. Namun, wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Dia mengejek, apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator dao sejati. Segera setelah dia selesai berbicara. Ci, 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 Sufang telah menyembunyikan pikiran enam orang suci dao ekstrim di nebula. Mereka meledak di bawah kendali pikiran ilahi Sufang. Nebula ini sebelumnya ditutupi oleh rune teknik penyusutan kehidupan Sufang dan mengganggu rahasia surga dengan solusi misteri surga. Terlebih lagi, seluruh perhatian nenek Al Gojo terfokus pada Sufang. Dia tidak menyangka Sufang begitu berani untuk melakukan serangan balik. Dia tertangkap basah dan segera diliputi oleh kekuatan pikiran itu. Kekuatan kuat yang terkandung dalam pikiran itu memicu kekuatan ilahi enam orang suci dao ekstrim. Itu mengenai pertahanan luar kasur dan menghancurkannya lapis demi lapis. Enam dao dari logam, kayu, air, api, tanah, dan petir, serta kemauan kuat dari enam orang suci dao ekstrim, menembus pertahanan kasur dan menyerang istana dao dan hati dao milik Heartbreaker dan Ling Xingchen. Qi. Sebuah perisai emas muncul dari kepala Heartbreaker. Itu mengeluarkan kehendak tertinggi dari dao surgawi dan menghancurkan keinginan dan dao enam orang suci dao ekstrim. Dia memang seorang tetua dari tiga sekte misterius tertinggi. Dia memiliki suan bau tertinggi yang berspesialisasi dalam bertahan melawan serangan pikiran. Bahkan serangan pikiran dari enam orang suci dao ekstrim tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Serangan Sufang bukan sekadar serangan pikiran. Suara mendesing gelombang. Sesosok keluar dari nebula. Itu adalah patung yang terlihat seperti diukir dari batu giyok putih. Ia tidak memiliki aura kehidupan tetapi mengeluarkan aura yang mendominasi. Kill 11. Enam orang suci dao ekstrim. Ling Xingchen berseru. Patung itu adalah tubuh Dharma enam orang suci dao ekstrim. Sufang telah menggabungkan dao hati dan kehendaknya. Ia dikendalikan oleh pikiran Sufang dan hendak membunuh Heartbreaker. Seorang ahli dao sein. Wajah Heartbreaker menjadi pucat dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia segera memindahkan kasur di bawahnya dan ingin melarikan diri. Astaga! 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 Tubuh Dharma enam orang suci dao ekstrim membuka matanya dan enam suan guang dengan warna berbeda muncul. Itu langsung menutupi kasur yang akan menghilang. Ledakan! Ledakan! 2689 Setelah Sufang mengendalikan tubuh surgawi enam sage dao ekstrim dan melancarkan serangan yang mengerikan, kondisi mentalnya menjadi lesu. Perbedaan antara dia dan enam dao sage ekstrim terlalu besar. Meskipun dia telah bergabung dengan hati dan kemauan dao sage enam ekstrim, tubuh surgawi enam sage dao ekstrim masih melampaui apa yang dapat dia tanggung. Sufang seperti anak kecil sekarang. Dia membawa palu besar dan menghancurkan Nenek Algojo. Kekuatannya juga terkuras oleh palu. Untungnya, dia tidak kehilangan kendali. Kalau tidak, dia akan terancam mati di hantam palu. Kemudian, Sufang menggerakkan pikirannya dan menyimpan enam tubuh surgawi sage dao ekstrim ke dalam istana Jiuksuandao. Ketika kekuatan ledakan meredah, ada lubang hitam besar yang tersisa di kehampaan, terus menerus menelan nebula di sekitarnya. Pakar dari tiga sekte misterius tertinggi itu seharusnya sudah mati sekarang, kan? Sufang menyeka keringat di wajahnya saat perasaan lelah keluar dari seluruh tubuhnya. Itu bukanlah kelelahan energi tetapi kelelahan roh primordial dan kemauannya. Itu terlalu mengejutkan. Sedikit yang dia tahu gelombang. Suara mendesing. Sebuah suan guang muncul dari ruang yang hancur. Itu adalah Nenek Algojo dan Ling Xinchen. Kasur suan bau milik Nenek Algojo yang dapat melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dihancurkan oleh serangan mengejutkan dari enam sage dao ekstrim. Selain itu, Nenek Algojo mengeluarkan tanda penyelamat nyawa untuk membela diri. Baru pada saat itulah dia berhasil bertahan hidup. Namun, Nenek Algojo juga terluka parah. Kekuatan hidupnya sangat lemah dan ada luka di sekujur tubuhnya. Di beberapa tempat, bahkan terlihat organ dalamnya rusak. Tubuh Nenek Algojo terluka parah. Tubuh adalah fondasi seorang kultifator. Meskipun benda surgawi masih dapat bertahan hidup setelah tubuhnya dihancurkan, hal itu akan mempengaruhi kultifasinya di masa depan. Di sisi lain, Ling Xinchen aman karena dia telah mengaktifkan rune penyelamat nyawanya dan dilindungi oleh Nenek Algojo. Dia belum mati. Su Fang terkejut sekaligus kaget. Dia tidak menyangka bahwa dia telah meremehkan kekuatan ahli dari tiga sekte misterius tertinggi. Berat, aku akan membiarkanmu merasakan dao hartmu yang dipotong-potong. Nenek Algojo memandang Su Fang dan matanya dipenuhi kebencian. Kamu harus menangkapku dulu. Su Fang tersenyum dingin dan menggabungkan blood evil Dharma Kaya dengan tubuh fisiknya. Aura pembunuh yang menakjubkan menyembur keluar dan membubung ke langit sebelum menghilang ke dalam ketiadaan. Ketika Nenek Algojo melihat ini, ekspresinya langsung berubah. Dia segera memerintahkan Ling Xinchen, ini buruk. Dia mencoba melarikan diri ke lembah darah. Ling Xinchen, tangkap orang ini dengan cara apapun. Iya. Tanpa ragu-ragu, Ling Xinchen menerkam ke arah Su Fang. Meskipun dia terlihat garang, dia sebenarnya setengah detak lebih lambat. Hanya ketika dia berada sekitar 300 meter dari Su Fang barulah dia melepaskan pikirannya untuk menyerang. Bahkan jika Nenek Zusin menangkap Su Fang, tubuh surgawi enam petapa dao ekstrim tidak akan mendapat bagian dari Ling Xinchen. Sekarang Su Fang telah melarikan diri ke lembah darah, itulah kesempatan Ling Xinchen. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Jadi, saat dia menyerang, dia sedikit lebih lambat. Bas dengungan-dengungan. Semburan ruang bergetar dan kekuatan suci muncul dari atas Su Fang. Dalam sekejap, itu berubah menjadi cahaya merah darah yang menyelimuti Su Fang. Ketika serangan pikiran Ling Xinchen bersentuhan dengan lampu merah darah, serangan itu segera hancur. Bahkan tidak menimbulkan riak. Di sumber cahaya merah darah, pusaran air yang dipenuhi cahaya merah darah dengan cepat muncul. Itu tampak seperti mata berdarah yang melepaskan kekuatan suci yang melahap dan menyedot Su Fang ke dalamnya. Segera, semuanya kembali normal. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sialan, aku benar-benar membiarkan dia kabur lagi. Nenek Al Gojo mengeluarkan raungan yang tajam dan marah. Getaran tersebut menyebabkan ruang di sekitarnya beriak seperti danau. Ling Xinchen diam-diam merasa senang. Namun, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Dia menangkupkan tinjunya dan membungku kepada Nenek Al Gojo. Jangan khawatir, Su Xin Junior Guru. Saya akan memasuki lembah darah sekarang. Saya pasti akan menangkap Su Fang hidup-hidup dan mengirimkannya kepada Anda. Apa yang kamu tunggu? Nenek Al Gojo tampak gila saat dia berteriak pada Ling Xinchen. Kalau begitu aku akan pergi. Aku tidak akan mengecewakanmu kali ini. Ling Xinchen membungku kepada Nenek Al Gojo dengan sopan. Kemudian, dia melepaskan aura pembunuh dan memicu portal luar angkasa menuju lembah darah. Dia tersedot ke dalam portal dengan bangga dan antisipasi dan menghilang tanpa jejak. Saya akan menjaga di sini. Jika anak itu tidak keluar selama satu juta tahun, saya akan menjaga di sini selama satu juta tahun. Kecuali dia mati di sana. Nenek Al Gojo mengulurkan tangannya dan mengambil sebuah benda besar. Kemudian, dia membentuk formasi dan duduk bersilah di atas objek tersebut. Segera setelah dia selesai, sebuah suara tua terdengar dari kehampaan, apa yang membuat penatua Zuzin dari tiga sekte misterius tertinggi begitu marah. Begitu suara itu turun, seorang lelaki tua berjubah emas keluar dari ketiadaan. Nenek Al Gojo mengangkat alis putihnya, seorang ahli dari kamar dagang. Huff! Sejak kapan kamar dagang berhak mencampuri urusan saya? Ternyata yang lebih tua adalah ahli di balik kamar dagang. Tingkat kultifasinya setara dengan Nenek Al Gojo. Tetua itu berkata sambil tersenyum, bagi tiga sekte misterius tertinggi, kamar dagang di hutan belantara yang terbengkalai surga secara alami bukanlah apa-apa. Namun, penatua Zuzin telah membunuh tiga ahli dari kamar dagang. Bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Nenek Al Gojo mendengus, tiga ahli dari kamar dagang. Pusing, Zui, Uranium, Kian, Posisi, Tidak, Apakah kamu mempermainkanku? Berhubungan dengan, Loyalitas, Apakah Anda ingin menjatuhkan seseorang? Tante, Kian, Memeluk Sang Jun. Tetua itu masih waspada terhadap tiga sekte misterius tertinggi dan tidak berani melanjutkan masalah ini lebih jauh. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia berhenti di kehampaan tidak jauh dari Nenek Al Gojo dan mengeluarkan Suan Bao. Itu berubah menjadi istana dan melayang di sana. Sepertinya dia berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Nenek Al Gojo berteriak dengan marah, Apa yang kamu inginkan? Tetua itu terkekeh, saya penasaran. Apa yang dimiliki oleh kultifator muda itu sehingga membuat tetua susin dari tiga sekte misterius tertinggi bisa tinggal di sini. Aku akan tinggal di sini dan menunggu agar aku tidak bisa tidur karena rasa penasaranku. Nenek Al Gojo sangat marah. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada orang yang lebih tua. Persis seperti itu, dua ahli tak tertandingi berjaga di tempat Sufang pergi. Selama dia kembali dari lembah darah, dia akan ditindas tanpa ampun oleh para ahli dari kamar dagang dan tiga sekte misterius tertinggi. Sufang tersedot ke dalam pintu. Semuanya di luar kendalinya. Lingkungannya dipenuhi cahaya merah darah yang terus berubah. Segala macam ilusi menyeramkan muncul di depan matanya. Suara mendesing gelombang. Sufang terkejut ketika tubuhnya tiba-tiba bertambah berat. Perbedaan besar membuatnya mengeluarkan setegup darah. Retakan muncul di tubuhnya dan darah mengucur dari bawah kulitnya. Kiel 11 Kemudian, dia terjatuh ke tanah yang kokoh. Dia merasa jiwanya hancur. Dia berdiri dengan gemetar dan melihat dunia di sekitarnya. Ruangan itu ditutupi lapisan warna merah darah. Semua yang dia lihat berwarna merah darah. Sufang berada di ngarai besar yang lebarnya jutaan mil. Ada gunung berwarna merah darah yang menjulang tinggi di kedua sisi. Bahkan dengan penglihatan Sufang, dia hanya bisa melihat samar-samar garis luar di kedua sisi. Hukum surgawi dao di dunia ini benar-benar berbeda dari yang ada di dunia mistik. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang menakjubkan. Seluruh dunia dipenuhi dengan niat membunuh dan niat membunuh yang mengerikan. Itu terus-menerus menyerang hati dan kehendak dao Sufang. Itu membuat roh primordialnya menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Mau tak mau dia ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Ini tidaklah aneh. Seorang ahli sejati yang tiada taranya dapat menciptakan dunia dengan sebuah pemikiran. Kehendak mereka bisa menjadi hukum dao surgawi. Lembah darah adalah ruang waktu independen yang diciptakan oleh Dong Xuan Dao Zhu dengan tubuh ras asing jahat yang dia bunuh. Semua aturan di ruang waktu ini secara alami didasarkan pada sisa-sisa keinginan ras asing yang jahat itu. Itu benar-benar berbeda dari hukum alam dunia mistik. Menurut informasi yang dibeli oleh kamar dagang, seseorang harus muncul dengan avatar setan darah untuk memasuki lembah darah. Jika tidak, seseorang tidak akan dapat beradaptasi dengan hukum dao surgawi di lembah darah. Tampaknya ini adalah memang benar demikian. Sufang buru-buru menggabungkan tubuh surgawi jahat darahnya dengan tubuhnya. Niat membunuh yang terus-menerus melonjak dari lingkungan sekitar melemah ke tingkat yang dapat ditanggung. Kemudian, Sufang mengeluarkan peta yang dibelinya dari kamar dagang. Setelah membandingkannya dengan peta, dia menemukan lokasinya saat ini. Seluruh lembah darah berbentuk naga panjang. Itu dibagi menjadi empat area, pembunuhan surgawi, pembunuhan duniawi, pembunuhan manusia, dan area luar. Area yang berdekatan dipisahkan oleh domain terikat. Selain area luar, pembunuhan surgawi, pembunuhan duniawi, dan pembunuhan manusia dibagi menjadi sembilan bagian, yang disebut sembilan jalur. Mereka juga dipisahkan oleh domain terikat. Saat memasuki lembah darah, kehendak lembah darah akan mengirim seorang praktisi ke berbagai wilayah sesuai dengan tingkat tubuh surgawi jahat darah miliknya. Sufang telah bergabung dengan badan surgawi jahat darah yang dingtian dan menjadi komandan pembunuh darah bintang sembilan. Oleh karena itu, dia sekarang berada di jalur kesembilan dari area pembunuhan manusia. Secara umum, hanya praktisi di alam taulord yang bisa menjadi komandan pembunuh darah. Sufang belum pernah memasuki lembah darah tetapi merupakan komandan pembunuh darah bintang sembilan. Dapat dikatakan bahwa dialah satu-satunya. Dengan tingkat setinggi itu, titik awal Sufang secara alami jauh lebih tinggi dibandingkan dengan praktisi lainnya. Namun, hal itu juga membawa banyak masalah bagi Sufang. Saat memasuki lembah darah, dia secara otomatis dikirim ke area yang seharusnya hanya dapat diakses oleh para penggarap taulord. Tepat ketika Sufang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, sambil mendesis, garis merah tipis tiba-tiba keluar dari kabut darah yang melayang lebih dari seratus kaki di belakangnya. Dalam sepersekian detik, garis merah melesat kurang dari satu kaki di belakang kepala Sufang. Kecepatannya luar biasa. Tentu saja itu bukanlah garis merah, melainkan ular setebal sumpit. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah dan tidak ada nafas kehidupan. Sebaliknya, itu mengungkapkan semacam evil key yang jahat dan ganas. Bang! Dengan ledakan di bawah kaki Sufang, dia mengaktifkan sepatu penghenti api dan tiba-tiba melesat ke depan. Serangan ular darah itu meleset, dan hanya berhenti sejenak sebelum melesat ke arah Sufang lagi. Sufang tiba-tiba berbalik dan lampu merah menyala di matanya. Mata sejati dari kehancuran yang membara. Engah! Lampu merah menghantam kepala ular darah itu secara tepat, menyebabkannya terjatuh lemas ke tanah. Ini pasti monster darah paling umum di lembah darah. Sufang mengulurkan tangan dan meraih ular darah yang mati itu. Itu melayang di depannya dan melihatnya. 2690 Sebelum aura berdarah menghilang, Sufang membuka mulutnya dan menyedot aura berdarah ke dalam mulutnya, yang kemudian diserap oleh avatar setan darah. Sufang dapat dengan jelas merasakan bahwa avatar setan darah telah menjadi sedikit lebih kuat. Informasinya benar. Membunuh monster darah dan menyerap aura darah dapat meningkatkan avatar setan darah. Ular darah yang dibunuh Sufang hanyalah monster darah tingkat rendah. Pengaruhnya terhadap avatar setan darah hampir dapat diabaikan. Hanya aura jahat darah yang diperoleh dari membunuh monster darah yang kuat itu yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan dan level avatar jahat darah. Jika seseorang beruntung, permata yang disebut batu setan darah akan mengembun di tubuh beberapa monster darah. Itu mirip dengan batu kristal dan mengandung aura darah paling murni. Itu lebih berguna untuk avatar setan darah. Monster darah di lembah darah terbentuk dari sisa pikiran ahli ras asing setelah dia meninggal. Mereka juga terbentuk dari pikiran jahat dan kebencian yang ditinggalkan oleh ahli ras asing setelah dia melahap pembudidaya manusia, Big Goblin, dan lainnya. Ras asing. Mereka menyerap aura darah dan membentuk semua jenis monster darah. Selama pikiran jahat dan kebencian tidak padam dan terus menyerap aura darah, mereka dapat dihidupkan kembali secara terus-menerus. Ini sama dengan tidak bisa dibunuh. Ini menunjukkan berapa banyak monster darah yang ada di lembah darah. Yang paling berbahaya bukanlah monster darah, tapi para pembudidaya yang memasuki lembah darah untuk berlatih. Ada juga ras asing di antara mereka. Sufang telah mengetahui tentang bahaya di lembah darah melalui informasi yang dia beli dari kamar dagang. Namun, perasaannya berbeda ketika dia sebenarnya berada di lembah darah. Jika aku memasuki lembah darah, para ahli dari tiga sekte misterius tertinggi pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mungkin Ling Xingchen sudah memasuki lembah darah. Pakar itu mungkin sedang menunggu di luar sampai aku keluar. Pada saat ini, Sufang tidak lagi menatap Ling Xingchen. Namun, Sufang harus mewaspadai para ahli dari tiga sekte misterius tertinggi. Kill 11 Lembah darah diciptakan khusus untuk dilatih oleh manusia jenius. Hanya kultifator di bawah level Daolort yang bisa masuk. Para ahli di atas level Daolort tidak dapat memasuki lembah, jadi Sufang tidak perlu khawatir Al Gojo akan mengejarnya ke dalam lembah. Namun, setelah Sufang meninggalkan lembah darah, dia akan kembali ke pinggiran kota tanpa jalan. Jika nenek Al Gojo ada di sana, itu akan merepotkan. Satu-satunya cara adalah mendapatkan gelar jenderal ilahi dari pembantaian berdarah sebelum meninggalkan lembah darah. Jika jenderal ilahi dari pembantaian berdarah tidak cukup, maka aku akan menjadi penguasa ilahi dari pembantaian berdarah. Pada saat itu, mengapa kita harus takut pada para ahli dari tiga sekte misterius tertinggi? Mata Sufang dipenuhi rasa percaya diri. Penggarap tidak bisa tinggal di lembah darah terlalu lama. Setelah sekian lama, kesadaran mereka akan terkikis oleh darah dan energi pembunuh. Mereka akan menjadi monster seperti monster darah atau berasimilasi dengan dunia lembah darah. Selamanya tidak dapat kembali ke dunia luar. Secara umum, waktu terlama seorang Daulor bisa tinggal di ngarai darah adalah sekitar satu juta tahun. Sufang yakin bahwa dia bisa mendapatkan gelar dewa pembantaian berdarah dalam waktu satu juta tahun. Pada saat itu, Sufang akan dibatasi oleh hukum surgawi Jiuksuan yang ditetapkan oleh para ahli dari alam Jiuksuan. Dia tidak akan takut pada nenek Al Gojo. Ayo cari tempat untuk pulih dulu. Sebelum memasuki lembah darah, Sufang telah menggunakan terlalu banyak roh primordial dan kemauan hati Dao dengan mengaktifkan tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrim. Dia hanya menggunakan True Way of Annihilation sekali, tapi dia sudah merasa lelah. Jika dia bertemu monster darah yang kuat dalam kondisi ini, dia akan mendapat masalah besar. Ada banyak batasan di lembah darah, dan beberapa di antaranya sangat merugikan Sufang. Ketika dia menggunakan serangan pikiran, dia akan menarik serangan balik dari niat pembantaian di lembah darah. Semakin kuat pemikirannya, semakin besar reaksinya. Ini juga berarti bahwa dia tidak bisa melepaskan pikiran enam orang suci Dao ekstrim untuk menyerang. Kalau tidak, dia akan menarik niat pembantaian yang levelnya sama dengan enam orang suci Dao ekstrim. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia memiliki hati Dao Giok Pelangi, dia akan dihancurkan tanpa ampun. Selain itu, dia tidak bisa melepaskan Suantian Cheng, Dragon Leluhur, dan ahli lainnya di bawah komandonya. Begitu mereka muncul di lembah darah, mereka akan terdeteksi oleh kemauan lembah darah. Mereka akan diperlakukan sebagai kultifator yang memasuki lembah darah untuk berlatih dan dikirim ke pinggiran lembah darah. Sufang menelan pil kuno untuk pulih sambil dengan hati-hati maju ke kedalaman lembah darah. Akhirnya, dia menemukan sebuah bukit kecil yang gundul. Sufang mengeluarkan pedang pembunuh jahat yang sejati dan mengukir sebuah gua yang hanya dapat menampung empat atau lima orang. Batuan itu sangat kokoh. Bahkan dengan kekuatan pedang pembunuh jahat yang sejati, Sufang harus mengeluarkan banyak usaha. Setelah memasuki gua, dia membuat penghalang di pintu masuk. Kemudian, Sufang duduk bersila di dalam gua untuk memulihkan diri. Namun, saat dia duduk, tanah bergetar. Awalnya sangat lemah, namun dengan cepat menjadi lebih kuat, seolah-olah ada gempa bumi. Sufang melepaskan kekuatan penginderaannya, dan cahaya ilahi langsung berubah. Kera besar berbulu merah yang tingginya 300 meter jelas merupakan monster darah tangguh yang lahir di Ngarai Darah, dan ia mengejar lebih dari 10 pembudidaya. Saat ia melesat dengan langkah besar, ia menyebabkan gelombang gempa bumi dan angin kencang bersiul, dan dorongannya sangat mengejutkan. Para pembudidaya semuanya luar biasa. Yang terlemah di antara mereka adalah Daolord tingkat menengah. Di antara mereka, ada seorang pemuda berusia awal 30-an. Kultifasinya telah mencapai alam Daolord yang lebih rendah. Namun, kekuatan kera raksasa berbulu merah itu sangat mengejutkan. Dengan hentakan, ia memicu gelombang kejut yang dengan mudah menghancurkan bebatuan di tanah. Para pembudidaya itu terkena dampaknya, dan bahkan jika mereka tidak mati, mereka terluka parah. Seorang kultifator mencoba terbang di udara, tetapi kera raksasa itu melemparkan batu besar seukuran gunung kecil, menghancurkannya menjadi pasta daging. Untungnya, kera raksasa itu akan berhenti sejenak setelah membunuh manusia pembudidaya tersebut. Itu akan merobek mayat penggarap menjadi beberapa bagian dan melahapnya. Baru pada saat itulah para penggarap yang tersisa memiliki kesempatan untuk mengatur nafas dan dengan panik terbang menuju kedalaman lembah darah. Ada gua di sana, ada penghalang di pintu masuk. Ayo masuk dan bersembunyi. Dao Lord terkuat langsung sangat gembira saat dia melihat gua tempat Su Fang berada, dan dia langsung terbang. Dia berada lebih dari seribu kaki dari pintu masuk gua. Pemuda itu tiba-tiba mengaktifkan pedang terbangnya dan menyerang tiga pembudidaya yang paling dekat dengan kera raksasa berbulu merah. Ketiga kultifator itu tertangkap basah, dan kaki mereka semua terpotong oleh pedang tajam Ki, menyebabkan mereka terjatuh dengan keras ke tanah. Kera raksasa itu berhenti dan menangkap ketiga pembudidaya itu sebelum melahapnya. Pemuda itu mengaktifkan pedang terbangnya dan dengan paksa merobek penghalang di pintu masuk gua. Su Fang mengerutkan kening, dan seberkas cahaya terang melintas di matanya. Namun, pada akhirnya dia tidak menyerang. Pemuda dan tiga petani lainnya menyerbu ke dalam gua. Pemuda itu mengabaikan Su Fang dan segera mengaktifkan formasi untuk menutup pintu masuk gua lagi. Pria kekar lainnya melepaskan kekuatan dewa tipe bumi, dan lapisan batu tebal dengan cepat mengembun di pintu masuk gua. Gua sempit itu langsung menjadi ruang tertutup. Gemuruh. Setelah kera raksasa berbulu merah melahap ketiga pembudidaya, ia kehilangan target dan menyerang tanpa tujuan. Kadang-kadang, sebuah batu besar jatuh di luar gua, menyebabkan tanah berguncang. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan ditemukan oleh monster darah itu. Kita semua akan habis. Kita harus memancingnya pergi. Seorang kultifator muda yang sangat tampan berkata dengan suara yang dalam di kegelapan, dan dia menatap Su Fang dengan tatapan yang kejam. Meskipun gua itu gelap gulita, hal itu tidak terlalu mempengaruhi para penggarap karena mereka sangat dekat dengannya. Kultifator muda itu melihat bahwa Su Fang hanyalah seorang kultifator Dao True Realm, dan dia sebenarnya bermaksud membiarkan Su Fang memancing kera raksasa itu pergi. Bahkan seorang Dao Lord akan melarikan diri dengan panik ketika bertemu dengan kera raksasa, apalagi seorang kultifator Dao True Realm. Kultifator muda itu jelas ingin mengirim Su Fang ke kematiannya. Niatnya sungguh kejam. Tatapan tajam pemuda dengan kekuatan terkuat menyapu Su Fang, dan matanya yang dalam menunjukkan keterkejutan. Setelah itu, dia dengan tegas menolak keputusan kultifator tampan itu. Tidak, berkat teman inilah kita punya tempat untuk bersembunyi. Bagaimana kita bisa membalas kebaikan dengan permusuhan? Belum lagi budidaya teman ini tidak tinggi. Dia tidak hanya tidak mampu memancing monster darah itu pergi, dia malah akan mengekspos kita. Su Fang menatap pemuda itu dengan ekspresi agak terkejut. Dengan metode kejamnya dari sebelumnya dan tidak segan-segan mengorbankan teman-temannya demi mendapatkan kesempatan melarikan diri, dia benar-benar sosok yang kejam dan tanpa ampun. Sosok seperti itu sebenarnya berbicara tentang membalas kebaikan dengan permusuhan, dan mau tak mau itu menjadi sedikit menggelikan. Su Fang tentu saja tidak akan mempercayai omong kosongnya. Untungnya, meskipun kera raksasa berbulu merah itu kuat, ia jelas tidak memiliki kecerdasan apapun, dan hanya bertindak dengan mengandalkan naluri membunuh. Setelah melampiaskan amarahnya, ia mengambil langkah besar menuju blut gorge. Sobat, saya Huang Jiangpeng. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Karena blut gorge sangat berbahaya, mengapa kita tidak bekerja sama untuk memburu monster darah dan membagi ki darah yang sangat buruk itu secara merata? Pemuda itu tersenyum dan menyampaikan undangan kepada Su Fang. Su Fang hanya memiliki budidaya Dao True Realm, dan di mata para pembudidaya Dao Lord Realm, dia seperti semut. Saat ini, dia tampak putus asa dan lesu, jadi siapa yang menganggapnya serius? Namun, pemuda bernama Huang Jiangpeng ini sebenarnya sangat sopan kepada Su Fang, menyebabkan kultifator tampan itu terkejut. Pria berpenampilan sederhana dan jujur itu menyeringai pada Su Fang. Aku Gao Tianlei dari kota Biru Kuno. Nak, kamu sangat lemah namun berani datang ke blut gorge. Kamu punya nyali, ikutlah dengan kami dan kita bisa menjaga satu sama lain. Nama pria ini bergema, dan suaranya seperti guntur yang teredam. Namun, ada yang tidak beres dengan otaknya. Dari kota Biru Kuno, Su Fang melirik pria itu. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultifator dari kota Biru Kuno di sini. Aura-orang ini jelas berbeda dengan aura para penggarap alam Dewa Jiuksuan. Dia seharusnya adalah seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah, yaitu ras budak yang tertinggal di surga yang disebutkan oleh wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Kali ini semua berkat kamu. Kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Wanita lain menimpali. Wanita ini berusia dua puluhan, dan dia sangat cantik. Dia memiliki penampilan tiada taraf yang melampaui kebanyakan wanita, dan suaranya tajam dan menyenangkan. Baiklah, Su Fang menganggup dan setuju. Namaku Su Zen Tian, dan aku seorang kultifator nakal. Huff, pemuda tampan itu mendengus dan berkata dengan nada menghina, kualifikasi apa yang dimiliki Semut Dao True Realm untuk bergabung dengan kita? Sungguh memalukan bagiku untuk bersamanya. Tuan Muda Wu Dao. Huang Jiangpeng buru-buru mengirimkan pemikirannya kepada pemuda tampan itu. Su Fang tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi kultifator tampan bernama Daoles Daoles memandang Su Fang dari atas ke bawah dan tidak mengatakan apapun. Terima kasih telah menonton!